Intro Mari kita mulai dengan keynote speaker webinar ini yaitu Profesor Dr. Jisman Siman Juntak Rektor Universitas Prasetya Mulya, juga merupakan senior ekonomis dari CSIS dan co-founding chairman dari IICD, Indonesian Institute for Corporate Directorship dari tahun 1999 sampai 2011 dan juga presiden komisioner dan juga independen komisioner dari beberapa perusahaan TBK serta chairman dari supervisory board of the Regional Autonomy Watch dan member of the advisory council of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry Waktu dan tempat kami berikan kepada Prof. Jisman, silakan Saat-saat ini adalah golden moment untuk seorang strategist Kalau dalam istilah pelayaran, ketika badai mengamuk, saat itulah mutu seorang nakoda akan tampak Dan Lanskap dimana sekarang kita hidup masih bergejolak Kita hanya tahu kontur-kontur besarnya Dan kita belum tahu benar apa yang akan terjadi Sampai dengan akhir tahun ini Tahun depan Dan beberapa tahun yang akan datang Saya kasih judul Keynote speech ini Keynote speech ini Resetting Reset seperti komputer harus kita reset untuk bisa mulai baru Dan Kata kuncinya adalah We get informed Or we perish Kita tercerahi Atau punah Slide kedua Sekedar Menyegarkan The essence of a strategy is a surprise Strategi hanya mempunyai nilai Jika dia mengejutkan Karena itu Dia Tidak terduga Oleh Musuh atau lawan Dia Adalah sesuatu yang unik Dalam arti Hanya strategisnya dan sekutunya Yang memahaminya Dan dalam konteks bisnis Keunikan ini Bisa bermuara Di dalam market power Dan market power Memungkinkan Perusahaan Mengenakan harga Sebagai kelipatan Marginal cost Di atas satu Saya katakan Bisa Dan tidak selalu Menghasilkan market power Karena dalam beberapa hal Benevolent Monopolist Menyediakan Keunikan itu Untuk dinikmati oleh Seluruh Rakyat Dalam perburuan Vaksin untuk Coronavirus 19 Misalnya Johnson & Johnson Menjanjikan Akan menyediakan Vaksin Jika sudah Berhasil Akan disediakan Untuk seluruh dunia Tanpa Prosedur Intellectual properties Yang biasa Jadi sekali lagi Strategi Is only Meaningful Kalau dia Unik Mengejutkan Bagi Lawan Atau musuh Dan Useful Bagi Kelompok Yang ditarget Please move on Slide ketiga Dan Mata air Spring Sumber Dari Keunikan ini Esensial Menurut saya Yang paling Paling Sustainable Adalah Informness Insights Yang Kita Gali Dari data Yang tumbuh Tak henti-henti Dan Kita Transform Convert Menjadi Useful Things Melalui Proses-proses Yang susah Dalam R&D Dan Bagian-bagian Lain Dari Innovation Value Chain Panjang Saya Sering Menggunakan Contoh Gutier Yang Berkali-kali Masuk Penjara Karena Tidak Mampu Membayar Utang Sampai Akhirnya Ada Breakthrough Dalam Proses Pembuatan Ban Yang sekarang Kita Pakai Di seluruh dunia Painstaking Sekali lagi Painstaking Endurance Is Needed Untuk Inovasi Seperti Ini Selanjutnya Ini Adalah Kita Tahu Bahwa Strategi Sebenarnya Muncul Ketika Landscap Dimana Kita Evolve Mengalami Gerjolak Kalau Landai-landai Sahaja There is no need For Strategi Dalam Kaitan Ini Saya Ingin Share Beberapa Yang Saya Anggap Sangat Penting Dari Fitur-fitur Landscap Yang Akan Kita Harus Arungi Di Tahun-tahun Yang Akan Datang Yang Pertama Adalah The Second Renaissance 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 Pertama Adalah Renaissance Yang Berhentikan Rasionalitas Nah Sekarang Kita Evolve Into A New Intellectual Climate Dimana Rasional Science Harus Co-evolve Dengan Nilai-nilai Dasar Yang Sebagian Sangat Tidak Rasional Tetapi Terbukti Turut Memajukan Kemanusia Yang Kedua Adalah Adopsi Science And Technology Yang Sangat Kompleks Saya Menganggap Anda Semua Lebih Tahu Dari Saya Tentang Ini Tapi Saya Ingin Selalu Menekankan Ini Karena Di Antara Variable Strategi Yang Terpenting Menurut Saya Adoption Of New Technologies Yang Ketiga Adalah Krisis Dunia Kita Hidup Dalam Krisis Sekarang COVID-19 Ini Hanya Bagian Kecil Dari Krisis Itu Krisis Ini Sudah Mulai Bergecolak Sebelum COVID-19 Satu Perang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Seperti Kasus Amerika Lawan Huawei Android Dan Di Dalam Biologi Ini Juga Terjadi Yang Kedua Adalah Trade War Penaikan Biah Masuk Yang Balas Membalas Antara China Dan Amerika Serikat Yang Ketiga Dan Ini yang kita Belum tahu Implikasinya The Sunset Of The West Saya Baru Baca Buku Yang ditulis Oleh Mantan Menteri Luar Negeri Jerman Tadi Malam Buku Yang baru Terbit Tentang Bagaimana Eropa Harus Memosisikan Diri Menghadapi Dunia Baru Yang Belum Kita Kenal Dengan Baik Ini Sunset Of The West Termasuk Amerika Serikat Turun Takhtar Dari Hegemoninya Dan Sunrise Of The East Untuk Sementara Dimotori Oleh China Tetapi Barangkali Dalam Beberapa Tahun Kita Akan Saksikan Juga India Membainkan Perang Yang Penting Kemudian Tectonic Shifts In Geopolitics And Geo Economy Shifts Ini Tidak Hanya Menyangkut China Dan Amerika Tetapi Juga Kawasan Kawasan Lain Seperti Timur Tengah Timur Tengah Ini Sangat Strategik Karena Dia Menyuplai Dunia Dengan Minyak Bumi Dan Apa Yang Terjadi Disitu Selalu Mempunyai Pengaruh Kuat Atas Ekonomi Dunia Kemudian Adaptasi Terhadap Climate Change Ini Agak Agak Tersudut Sekarang Karena Masalah-masalah Aktual Yang Kita Hadapi Tetapi This Continuous To Afflict Us Dan Perusahaan Barangkali Baru Sedikit Yang Sudah Berhasil Menginternalisasi Climate Change Menjadi Kekuatan Daripada Kelemahan Terakhir Crisis Of The Elements Krisis Air Bersih Dan Seterusnya Yang Juga Bisa Bisa Menjadi Pemicu Dari Perselisian Pertikaian Atau Bahkan Perang So This is a crisis Mega Crisis Dan Akan Berlangsung Lama Ini Tidak Hanya Dalam Sekejap Nah Maka Itu Alumni Prasitya Mulya Akan Diuji Mutu Strategiknya Dalam Mengarungi Krisis Di Landskap Yang Baru Ini Sekali Lagi Saya In Tekankan To do That You Need To Reset The Old Ways Of Doing Things Will Have To Be Question Fundamentally New Ways Will Have To Be Found Selanjutnya Tidak Ada Obak Mujarab Dalam Strategi Tidak Pernah Ada Obak Mujarab Yang Sekali Pukul Lawan Tergeletak Atau Di Boxing Namanya Knockout Tidak Ada There is Never Epanacea In Evolution Kita Tetap Harus Berkeringat Luar Biasa Untuk Mencari Sesuap Nasi Apalagi Harus Mencari Terobosan Yang Sifatnya Strategik Yang Membuat Organisasi Kita Unik Selanjutnya We don't know What is going to happen to the landscape Tapi We know certain things that we can do So we just do it Doable things Biarpun kita belum mengetahui Dengan cermat Dengan seksama Perubahan 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 Dalam Landskap Itu We can do certain things First Stay open For the sake of learning Open Ini yang sekarang terancam luar biasa Karena COVID-19 Pemerintah Di mana-mana Cenderung Menjadi Inward Looking But We know Our best Is never good enough Kalau Sendiri We have to combine our best With the best of others Untuk menghasilkan sesuatu Yang dapat diandalkan menghadapi krisis Yang saya coba gambarkan tadi Yang kedua Be a complexity Man Or woman Jangan cenderung menyederhanakan Apa yang kompleks Coba Berbuat Sesuai dengan kompleks Address the complexity Salah satu complexity Yang luar biasa Adalah demokrasi Orang sering mengatakan Ado demokrasi ini Membuat kita lamban Dan seterusnya We live with it Lalu mencari solusi Sesuai dengan Kaedah-kaedahnya Let Thousand flowers bloom Let Evolve Let us evolve Into a global brain Brain kita Kita padu Satu dengan yang lain Yang ketiga Learn to cooperate Or collaborate Even with your fiercest competitors Ini adalah Abad kerjasama Barangkali 300 tahun terakhir Dalam peradaban manusia Bisa kita sebut Abad persaingan Persaingan Abad yang kita Jalani sekarang Adalah Abad kerjasama Bedanya Sederhana Persaingan Sering menjurus Ke Zero sum game Cooperation Is a positive sum game Win-win Games Yang keempat Kalau ini berlaku Untuk perusahaan Untuk ekonomi Untuk siapa saja Accumulate human capital Progressively Harus Progressive Kita tertinggal Ya kita harus tumbuh Progressive Dibanding Negeri-negeri Yang kita kejar Atau Organisasi-organisasi Yang kita kejar Dan dalam Kaitan ini Sudah Sudara Saya tidak perlu Mengulang lagi Elemen-elemen Dari human capital Itu Yang ingin Saya garis bawahi Adalah In almost All of those Elements Kita Tersinggal Jauh Dari Tetangga-tetangga Kita di Asia Timur Dan kita harus Melomba dengan Kecepatan tinggi Being a strategist Is Purposeful Purposeful Investor In human capital Salah satu Keunggulan Dari seorang Strategist Yang ulung Adalah Kemampuan Mengenali Talenta Dan Mengasah Talenta Ini adalah Salah satu Keunggulan Utama Dari Kaisar Chin Yang menyatukan Negara-negara Yang berperang Di zaman itu Sebelum Masyahi Kemampuan Mengenali Mengumpul Memadu Dan Mengasah Talenta Saya pikir Slidenya Sudah habis Saya Menitik pesan Kepada Kawan-kawan Di alumni Pras Tiamunya As I said The time Is Really Opportun For Strategist To take Action Tapi Jangan lupa This is The age Of Cooperation Biarpun Tetap Ada Persaingan Dan Dalam Rangka Pemilihan Ketua Baru Alumni Saya Ingin Menggarisbawahi Ini Be Cooperative With One Another Even Though There Is Rivalry Among Yourself Ikatan Alumni Public Space It is Design To Produce Something That We Cannot Produce Alone Public Space Sesuatu Yang Jika Dimanfaatkan Tidak Kunjung Habis Itu Namanya Public Space Selamat Pagi Dan Selamat Berseminar Terima Kasih Terima Kasih Prof Terima Kasih Terima Kasih Banyak Selamat Selamat Biasa Kita Benar Merasa Tercerahkan Saya Mungkin Sedikit Terimain Kepada Para Peserta Webinar Jangan Lupa Tulis Di Chat Jika Ada Pertanyaan Jangan Lupa Tulis Nama Angkatan Dan Pertanyaannya Ditujukan Ke siapa Pertanyaannya Dan Pertanyaannya Ditujukan Ke siapa Oke Sebelum Kita Menuju Ke Pembicara Berikutnya Yaitu Dr. Haris Turino Mungkin Saya rekap Sedikit Nanti Ada Rekap Lebih Banyak Di Belakang Mengenai Pembicaraan Dari Prof. Jisman Ini Luar Biasa Saya Sangat Tersentuh Dengan Presentasi Dari Prof. Jisman Bahwa Tahun Ini Adalah Golden Moment Saat Badai Mengamuk Kualitas Seorang Nakoda Baru Kelihatan Betul Sekali Semua Nakoda Di Tapi Tetap Ada yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Stay Open Kita Harus Terus Belajar Nomor Dua Jangan Cenderung Menyederhanakan Sesuatu Yang Kompleks Itu lucu Juga Karena Pada Dekade Sebelumnya Mengenai Manajemen Itu Kita Justru Diajarkan Untuk Menyederhanakan Segala Sesuatu Yang Kompleks Ini Justru Kebalikannya Yang Ketiga Cooperate Atau Kolaborate Dengan Bahkan Dengan Your Versus Kompetitor Yang Keempat Meningatkan Human Capital Kita Dengan Cepat Dan Yang Kelima Invest In Human Capital Oke Untuk Pembicara Berikutnya Monggo Silahkan Pak Aristurino Bersiap-siap Saya Perkenalkan Sedikit Tapi Saya Juga Bertanya-tanya Memang Ada yang Belum Kenal Sama Pak Aristurino Sepertinya Disini Udah Kenal Semual Oke Saya Perkenalkan Sedikit Saya Bacakan CV-nya Doktor Insinyur Haris Turino MM MSI Lahir Di Tegal 51 Tahun Yang Lalu S1 Di FTJE UKSW Salatiga Lulus Tahun 1992 Wah S2 Di PMBS MM Eksekutif 10 Lulus Tahun 1998 Sebagai Siswa Terbaik Dan Dengan Predikat Kumlaut Oh Sama Pak Saya Juga Tapi Tahun 2006 Kemudian Oh Ini S2 Nya 2 Kalau Saya S2 Nya Satu S2 S2 KIK STIK Lulus Tahun 2001 Dan S3 PPIMF EUI Lulus Tahun 2010 Dengan Predikat Kumlaut Dan Memperoleh Rekor Muri Luar Biasa Kegiatannya Saat Ini Adalah Fakultis Member Fakulti Member Di PMBS Dan Ilai Sejak Tahun 1998 Sampai Sekarang Dosen Program Doktor Dan Magister PPIMF EUI Dari 2010 Sampai Sekarang Dosen Di PPS IKJ 2010 Sampai Sekarang Dosen Program MN Dan MBA IPMI 2010 Sampai Sekarang Program S1 STIK Dan S3 Doktoral 2001 Sampai Sekarang CEO Clio Beauty Group Dan Penulis Buku Semertas Konsep Ekonomi Berbagi Dan Menerawang Masa Depan Ekonomi Berbagi Di Era Hiper Kompetisi Luar Biasa CV-nya Waktu Dan Tempat Kami Persahakan Kepada Doktor Restorino Silahkan Pak Matur Subun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Semua Pertama-tama Terima kasih Kesempatannya Saya Terpesona Melihat Profesor Jisman Profesor Jisman Yang seorang Ekonomi Mampu Membawakan Konsep Strategi Secara Luar Biasa Dan sangat Filosofis Memang Itulah Bedanya Profesor Jisman Dengan yang lain Pilihan Katanya Luar biasa Sekali Terima kasih Prof Sebagai dokter Di Strategic Management I Learn a lot From your Presentation Prof Dan Yon Tentu saja Sebagai Calon Ketua Ika Prama Tadi sudah Dapat Apa namanya Wejangan Yang luar biasa Dari Prof. Jisman Sebagai salah satu Kandidat terbaik Ya Dengan Tiga kandidat Yang lain Ada Pak Yuan Ada Arnest Dan Pak Maida Saya rasa Kompetisi ini Akan menghasilkan Yang terbaik It's not only For Ika Prama Tetapi In the end Membawa Kebaikan Untuk Alma Mater Kita Tercinta Pras Ya Saya akan Coba Bicara Ketika Saya dapat Ini Apa namanya Permintaan Dari Mas Yon Saya bingung The latest Development In strategic Management Ini adalah Kuliah perdana Di program S3 Biasanya Cuma Kalau Di sana Kan Bicaranya Sangat Teoritis Ya Sehingga Ya Saya coba Untuk Membawakannya Dengan Yang Lebih sederhana Kita berawal Dari yang Paling sederhana Dulu Yaitu Apa sih Strategic management Kira-kira Dijawab Dengan Definisi Bahwa Ini adalah Satu ilmu Satu ilmu Yang Mempelajari Kenapa sih Satu organisasi Punya Keunggulan Dibandingkan Dengan Organisasi Yang Lain Dan Keunggulan Ini Biasanya Bersifat Sustainable Sampai Ada Satu Perubahan Besar Yang Merubah Tata Nanya Jadi Kita Lihat Kenapa Satu Organisasi Ambil Contoh Prestia Mulia Kenapa Prestia Mulia Lebih Unggul Dibandingkan Yang Lain Ya Diteliti Dan Yang Menarik Adalah Ilmu Ini Adalah Seperti Ilmu Kedokteran Ini Bukan Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi Yang Berangkat Dari Filsafat Dan Seterusnya Ini Ilmu Kedokteran Berangkatnya Adalah Dari Praktek Berangkatnya Dari Praktek Setelah Prakteknya Ketemu Ternyata Untuk Mengatasi Masalah Ini Caranya Seperti Ini Kemudian Oleh Para Ahli Di Strategic Management Kemudian Dibikin Konsepnya Dibikin Teorinya Baru Kembali Didiseminasikan Di Sekolah Sekolah Bisnis Yang Menarik Adalah Tadi Kalau Ini Adalah Ilmu Yang Mempelajari Kenapa Dia Punya Keunggulan Maka Apa Sumber Keunggulannya Tadi Profesor Jisman Sudah Mengatakan Sumber Keunggulan Yang Utama Adalah Elemen Of Surprise Strategi Kalau Tidak Mengejutkan Lawan Dalam Konsep Bersaing Tentu Tidak Bermanfaat Dan Yang Kedua Adalah Posisi Unik Dan Valuable Unik Ini Apa Unik Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Sama Dengan Orang Lain Unik Ini Yang Membikin Kenapa Customer Memilih Organisasi Ini Dan Yang Paling Penting Berikutnya Adalah Valuable Valuable Artinya Adalah Customer Bersedia Membayar Harga Yang Kita Mau Ini Satu Contoh Pres Yang Mulia Sebagai Satu Institusi Adalah Sangat Unik Di mata Pelanggannya Dan Karena Unikness Maka Kita Sebagai Alumni Prasdia Mulia Dulu Kita Memilih Masuk Ke Prasdia Mulia Business School Kan Banyak Di Indonesia Baik Yang Kelas Paling Tinggi Sampai Kelas Ruko Yang Harganya Jauh Lebih Murah Dari Prasdia Mulia Di Mata Pelanggan Kenapa Kita Memilih Prasdia Mulia Karena Prasdia Mulia Punya Unikness Dan Yang Menarik Adalah Ini Hanya Baru Berguna Kalau Kita Sebagai Customer Bersedia Membayar Harga Yang Prasdia Mulia Mau Kalau Kita Maunya Hanya Bayar Harga MBA Kelas Ruko Ya Tidak Ada Gunanya Nah Ini Tadi Yang Dijabarkan Oleh Profesor Jisman Jadi Perusahaan Hanya Bisa Ungul Kalau Sekali Lagi Di Mata Pelanggan Unik Ya Kalau Uniknya Menurut Diri Kita Sendiri Karena Kita Sering Tanya Misalkan What is Unikness Of Your Company Menurut Saya Unikness Saya Ini Kita Bisa Ngomong Menurut Pelanggan Apa Saya Pernah Coba Di Bisnis Yang Saya Kenola Cleo Menurut Saya Unikness Adalah Apa Namanya Salon Yang Memenuhi Selera Kelas Atas Yang Katakan The best Choice Untuk Selera Kelas Atas Jadi Waktu Saya Cek Pelanggan What is The Unikness Of Cleo Jawaban Pelanggan Apa Larang Mahal Celaka Ini Jadi Unikness Kudu Menurut Pelanggan Ketika Kita Bicara Soal Erasya Kita Langsung Nemu Unikness Adalah Murah Seluruh Aktivitas Di Dalam Organisasi Kudu Diarahkan Ke Unikness Tidak Boleh Ada Satu Aktivitas Yang Tidak Mengarah Pada Unikness Jadi Dengan Pendekatan Ini Perusahaan Harus Punya Unikness Di Pasar Dan Kalau Kita Punya Unikness Di Pasar Maka Kita Punya Keunggulan Bersaing Ini Yang Kita Pelajari Juga Waktu Teman Teman Para Senior Kuliah Di Pras Mulia Tapi Kemudian Ada Satu Fenomena Yang Menarik Bahwa Ada Perusahaan Yang Namanya Walmart Walmart Apa Uniknya Cuman Jualan Tokonya Gede Harganya Murah Yang Niru Banyak Kok Walmart Bisa Sukses It's not Only Sukses Bisa Menjadi The Biggest Company In The World Up To 2010 2005 Paling Tepatnya Aneh Di Industri Persaingan Yang Margin Sedemikian Ketat How can It Be A Company Like Walmart Bisa Menjadi Perusahaan Yang Paling Gede Di Dunia How Can It Perusahaan Seperti Misalkan Southwest Bisa Survive Di Tengah Semua Airline Yang Bottom Line Merah Maka Pasti Ada Sumber Keunggulan Lain Di Luar Unikness Dan Valuable Ini Apa Ternyata Ada Sesuatu Yang Lain Yaitu Something Within The Company Yaitu Resources Resources Unik Dan Resources Unik Ini Menarik Valuable Rare Jarang Dimiliki Orang Lain Inimitable Yaitu Mahal Untuk Diimitasi Non Subtitible Ini Menarik Konsep Ini Karena Ini Mampu Menjelaskan Kenapa Harvard Lebih Bagus Dari Prasya Mulia Karena Kombinasi Dari Resources Yang Dimiliki Oleh Harvard Lebih Bagus Dari Kombinasi Resources Yang Dimiliki Oleh Prasya Mulia Kenapa City Bank Lebih Bagus Dari BCA Karena Kombinasi Resources Yang Dimiliki Oleh City Bank Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Kombinasi Resources Yang Dimiliki Oleh BCA Lebih Memampukan Perusahaan Untuk Bersaing Baik Pada Ranah Nasional Maupun Ranah Global Sehingga Kalau Tadi Uniqueness Itu Harus Dari Kacamata Pasar Uniqueness Itu Apa Dari Kacamata Pasar Maka Semata-mata Yang Dilakukan Perusahaan Adalah Bagaimana Seluruh Aktivitas Dalam Perusahaan Menciptakan Uniqueness Itu Dan Kalau Sudah Unik Kudu Di Isolasi Supaya Tidak Gampang Ditiru Oleh Orang Lain Dalam Hal Ini Ketika Kita Bicara Soal Resources Maka Resources Yang Sifatnya Valuable Rare Rare In Immutable Dan Non Subtitible Ini Juga Kudu Di Isolasi Supaya Tidak Gampang Diambil Oleh Orang Lain Banyak Perusahaan Ngomong Bahwa Our Human Resources Adalah Resources Yang Sangat Berharga Tetapi Menarik Ketika CEO-nya Microsoft Mengatakan Bahwa Ambil Ambil 20 Orang Kunci Dari Microsoft Maka I can Garanti Bahwa In the Last Than Four Years Microsoft Akan Runtuk What Does This Mean Artinya Adalah Human Resources Walaupun Dia Memang Penting Tetapi Ternyata Tidak Semua Human Resources Human Asset Ini Menjadi Sumber Dari Keunggulan Bersaing Perusahaan Hanya Human Resources Yang Punya Karakteristik Free Valuable Rare Jarang Dimiliki Orang Lain Inimitable Dan Non Subtitible Maka Yang Kudu Dilakukan Oleh Perusahaan Dengan Pendekatan Ini Adalah Nomor Satu Keep Accumulating The Resources Supaya Kombinasinya Semakin Bagus Dan Semakin Tidak Tergantung Pada Satu Atau Dua Resources Itu Yang Pertama Nah Setelah Kita Keep Accumulating Dengan Langkah Berikutnya Adalah Isolating Supaya Apa Resources Fisnya Tidak Tidak Mudah Untuk Ditiru Saya Katakan Tidak Mudah Karena Di Dunia Ini Sekarang Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Bisa Diproteksi Dan Tidak Ditiru Karena Semuanya Pasti Bisa Ditiru Persoalannya Hanya How Much Cost Yang Kudu Dikeluarkan Nah Ini Menarik Bahwa Dua Pendekatan Itu Yang Pertama Saya Pelajari Pada Tahun 90-an Ketika Saya Studi Di Prasya Mulia Yang Kedua Ketika Saya Melanjutkan Studi Di Universitas Indonesia Untuk Program Dokteral Kita Dapat Satu Wawasan Tentang Pendekatan Resources Tapi Akhir-akhir Ini Geser Paradigma Ini Menggeser Dari Yang Tadinya Kita Beli Kuasai Miliki Proteksi Geser Menjadi Kolaborasi Berbagi Dan Menubrak Kemapanan Bergeser Dari Yang Fokusnya Bada Short Tem Profit Menjadi Growth Ini Satu Contoh Yang Luar Biasa Adalah Gojek Ini Fenomena Yang Luar Biasa Di Indonesia Ada 46 Perusahaan Logistik Yang Sudah Go Public Kalau Kita Jumlah Seluruhnya Maka Kita Bisa Lihat Bahwa Nilai Pasar Dari Gojek Sebesar 135 Triliun Saat Ini Hampir Menjadi Dekakon Lebih Besar Dibandingkan Dengan Total Keseluruhan Kumulasi Kumulasi Nilai Pasar Dari 46 Perusahaan Logistik Perusahaan Transportasi Dan Logistik Yang Sudah Go Public Di Perusahaan Efek Ini Kan Aneh Satu Perusahaan Yang Katanya Tadi Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Aset Asetnya Harus Kita Akumulasi Kita Miliki Setelah Dia Punya Valuable Unik Dan Susah Digantikan Maka Harus Kita Lindungi Supaya Tidak Mudah Diimitasi Tapi Kalau Kita Lihat Gojek Asetnya Tidak Dikuasai Oleh Gojek Tetapi Dikuasai Oleh Orang Lain Nah Ini Menjadi Satu Fenomena Yang Menarik Fenomena Kedua Adalah Ini Kita Lihat Airbnb Ya Dia Sama Sekali Tidak Menguasai Aset Kalau Dikatakan Hotel They Have No Single Hotel Room Nah Kalau Kita Lihat Delapan Perusahaan Yang Bergerak Di bidang Hotel Itu Topal Nilai Pasarnya 51,95 Billion US Dollars Airbnb Yang Sama Sekali Tidak Punya Rooms Tidak Punya Property Punya Nilai Pasar 31 Billion US Dollars Ini Kan Aneh Tetapi Teman-teman Tadi Prof. Disman Sudah Mengatakan Krisis Ketika Krisis Tiba Segala Macam Strategi Yang Kita Tadinya Indonesia Lagi Nikmat Kita Lagi Tumbuh As a Country Di Atas 5% Tau-tau Majeglup Seperti Ini Kondisi Seperti Ini Susah Sekali Nah Kondisi Seperti Ini Celakanya Adalah Semakin Sering Terjadi Lagi-lagi Krisis Tadinya Krisis Panjang Itu Periode 100 Tahunan Kemudian Periode 20 Tahunan Jadi Periode 10 Tahunan Nah Kalau Kita Lihat Disini Periodenya Menjadi Semakin Pendek Penyebabnya Berbeda-beda Namun Dampaknya Pasti Dan ketika Krisis ini Terjadi Ini Diluar Diluar Kapabilitas Seorang Pimpinan Organisasi Untuk Mencegah Terjadinya Krisis ini Ini adalah Kondisi Yang Di dalam Serata Jik Manajemen Adalah Kuliah Terakhir Yaitu Wildcard Strategi Sehebat Apapun Yang Disusun Ketika Terjadi Wildcard Lagi Enak Enak Tau-tau Mak Jeglek Nol Apa yang bisa dilakukan Maka tentu Ini Kutu Diantisipasi Karena Terjadinya Sudah Semakin Sering Fokus Perusahaan Disamping Menyusun Strategi Tadi Yang Unik Maupun Kombinasi Daripada Resources Ia cukup Harus Mampu Menjawab Tiga Pertanyaan Besar Apa Yang Jadi Wildcard Untuk Perusahaan Saya Apa Yang Jadi Wildcard Untuk Organisasi Yang Saya Pimpin Pertanyaan Yang Kedua Adalah If it Happened Then How Big Impact Kalau Terjadi Berapa Gede Dampaknya Ini Kan Tidak Masuk Akal Belum Pernah Terjadi Sepanjang Sejarah Landasan Pacu Dari Bandara Digunakan Untuk Partir Pesawat Pesawat Tidak Terbang Sama Sekali It Never Happened In The Human History Bahwa Harga Minyak Negatif Untuk Future Di Bulan Mei Kemarin Tidak Pernah Terjadi Tidak Pernah Terjadi Juga Masjid Tutup Gereja Tutup Tidak Pernah Terjadi Termasuk Masa Perang Masjid Itu Buka Dan Pertanyaan Berikutnya Adalah What We Can Do About It Apa Yang Kita Lakukan Kalau Kita Mampu Menjawab Tiga Pertanyaan Ini Yang Susah Sekali Karena Faktanya Kadang Kadang Kita Memikirkan Wildcard Menggunakan Pendekatan Apa Namanya Yang Rasional Tidak Ketemu Tidak Ada Yang Bisa Meramalkan 100.000 Orang Mati Di Amerika Gara COVID Tidak Ada Yang Bisa Diramalkan Sehingga Ini Kadang-kadang Kontingensi Ini Susah Tidak Semua Potensi Risiko Bisa Didentifikasi Dan Tidak Semua Rencana Kontingensi Mampu Untuk Dilakukan Nah Akibatnya Apa Kalau Seperti Ini Kudu Ada Yang Lain Perusahaan Seperti Apa Yang Bisa Sukses Nah Sebelum Masuk Kesana Kita Kudu Ngerti Dulu Yang Sekarang Kita Hadapi Bahwa COVID Dideklar Sebagai Bencana Non Alam Apa Arti Bencana Non Alam Kalau Terjadi Tsunami Di Aceh Deng Maka Fokus Penanganannya Adalah Semuanya Pasca Tsunami Kalau Terjadi Letusan Gunung Merapi Fokus Adalah Setelah Meletus Selesai Paskanya Apa Yang Dihadapi Oleh Perusahaan Paskanya Apa Sementara COVID Ini Ya Mabahnya Berakhir Kapan Tidak Ada Yang Tahu Ya Proses Terjadi Bencananya Ini Panjang Dan Nggak Pernah Bisa Diprediksi Ya Walaupun Kurvanya Sudah Mengalami Pelandaian R0 Sudah Di bawah 1 Dan Whatever Tetapi Kita Tidak Tau Ada Dua Fase Fase Selama Masa Pandemi Dan Fase Pasca Pandemi Ini Dimana Di Masa Pandemi Ini Tentu Pencegahan Penyebaran Mengurangi Fatalitas Jangan 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 Sampai Mati Dan Paskanya Ini Yang Intinya Adalah Ini Satu Perang Yang Berkepanjangan Maka Saya Mendapatkan Jurnal Untung Yon Bahwa Saya Mendapatkan Jurnal Dari SMJ Strategic Management Jurnal Yang Terbaru Yang Mengupas Masalah Ini Bahwa Perusahaan Yang Bisa Survive Di Dalam Kondisi Ini Adalah Konsep Perusahaan Yang Resilience Resilience Artinya Dia Punya Kemampuan Mengantisipasi Dan Merespon Ketika Gejolak Terjadi Jadi Kalau Antisipasinya Gagal At least Living In the Stall Grout Itu Dia Bisa Di Sana Dan It's not Only To Survive Tidak Hanya Untuk Survive Tetapi Evolve Dan Tumbuh Ini Adalah Perusahaan Yang Resilience Kenapa Pilihan Strateginya Bagi Perusahaan Ini Ketika Dihadapkan Pada Kondisi Yang Tahu Jatuh Ada Empat Pilihan Strategi Yaitu Retrench Preserverance Inovasi Dan Exit Sekilas Kita Lihat Retrench Pasti Langkah Pertama Yang Banyak Dilakukan Mulai Dari Yang Paling Sederhana Yaitu Ngirit Efisiensi Operasional Excellence Sampai Pada Retrenchment Yang Sebenernya Motok Karyawan Jual Unit Bisnis Jual Merak Teknologi Dan Seterusnya Ini Pasti Langkah Pertama Perusahaan Ketika Dihadapkan Pada Situasi Yang Seperti Itu Tetapi Hati-hati Bahwa Kondisi Krisis Ini Di Bisnis Sifat Dari Siklus Ini Adalah Sinusoida Ketika Kita Sudah Banyak Melakukan Penjualan Penjualan Aset Aset Produktif Layoff Karyawan Karyawan Produktif Dan We have No more Energy Ketika Ini Mulai Lagi Kembali Ke Uptrend Pilihan Kedua Adalah Preserverance Ini Adalah Bertahan Meningkatkan Daya Tahan Tugu Bertahan Tentu Untuk Bisa Bertahan Dia Biasanya Melakukan Banyak Hal Mulai Dari Mendapatkan Berusaha Mendapatkan Support Leverage Tambahan Kolaborasi Dan Yang Lain-lain Tetapi Intinya Adalah Supaya Mampu Bertahan Anda Harus Punya Select Resources Kelebihan Resources Dana Dan Seterusnya Dan Yang Paling Penting Adalah Bahwa Bertahan Ini Hanya Cocok Kalau Kondisi Ininya Tidak Berkepanjangan Kalau Ininya Berkepanjangan Living in the Stall Group Berkepanjangan Dan Kita Tidak Pernah Setelah Ini Apakah Akan Turun Naik Ataupun Kembali Rebound Ke Atas Ya Maka Living in the Stall Group Dengan Strategi Ini Bisa Menjadi Satu Bunuh Diri Strategi Yang ketiga Inovasi Katanya Perusahaan Harus Inovasi Harus Merubah Ini Itu Ini Menarik Karena Di satu Sisi Inovasi Membawa Dampak Yang Luar Biasa Saya Pernah Katakan Ini Satu Contoh TikTok Yang Tadinya Adalah Perusahaan By Dance Kemudian Geser Jadi TikTok Ini Luar biasa Nilai Perusahaannya 75 Billion US Padahal Cuman Mainan Ketek Seperti Ini Kan Agak Aneh Dia mampu Geser Secara Tepat Dan Inovasi Yang lain Yang menarik Adalah Peluang Merger Dan Akusisi Di dalam Situasi Krisis Seperti Ini Semua Semua Pemain Di dalam Industri Mengalami Masalah Semua Menderita It's not Only Us Sehingga Kalau kita Punya Daya Tahan Lebih Preserverance Kita Punya Slack Resources Yang kita Bisa Pakai Dan Kita Bisa Lakukan Aktivitas Aktivitas Akusisi Ini menjadi Satu peluang Yang luar biasa Karena Studi pada Ranah Static Management Membuka Akusisi Ketika Fasenya Growth Itu Tidak Value Creation Tetapi Akusisi Ketika Lagi Terjadi Down Turn Ini Kebanyakan Value Creation Karena Apa? Harganya Murah Harganya Murah Dan Strategi Yang terakhir Adalah Strategi Exit Exit Ini Jangan Diartikan Sebagai Menyerah Kalah Dan Seterusnya Walaupun Sering Dipersepsikan Seperti itu Tetapi Ini adalah Exit Untuk Masuk Ke Satu Industri Yang Baru Karena Memang Pilihannya Seperti itu Contoh Yang Paling Sukses Melakukan Ini Adalah Apple Kalau Apple Tadinya Hanya Bertahan Jualan Macintosh Saja Habisnya Kalau Dia Tidak Geser Ke Digital Music Saat Itu Dengan iPod Kemudian Diikuti Dengan iPad Dan Seterusnya Kalau Dia Bertahan Jualan Komputer Saja Habis Maka Dia Geser Bisnisnya Keluar Exit Untuk Masuk Ke Satu Industri Baru Dan Di Indonesia Strategi Exit Yang Paling Terkenal Pernah Terjadi Adalah Ini Sampurna Saat itu Dijual Pada harga 2.3 Billion US Padahal Harga Pasarnya Saat itu Adalah 1.7 Billion US Nah Ini Menarik Keluar Untuk Pindah Industri Masuk Agro Masuk Rumah Judi Masuk Bisnis Bisnis Yang Lain Property Dan Yang Lain Ini Menarik Karena Saat Itu Tentu Ownernya Beranggapan Bahwa Bisnis Ini Dijual Karena Kemungkinan Sudah Mengalami Maturity Atau Masuk Ke Fase Terakhir Dari Growth Itu Pertimbangannya Kalau Kita Tanya Sama Atau Kita Telusuri Dari Data-datanya Jawabannya Selalu Sama Bahwa It is More Better Of Indonesia And Better Of Us Tapi Tidak Pernah Tahu What is The Reasoning Behind Saat Itu Dijual Yang Jelas Adalah Harganya Premium Karena Fair Value-nya 1,7 Harga Di Pasar Dan Dijual Pada 2,3 Bilion Atau Kalau Dengan Kurs Sekarang 30 Triliun Tetapi Yang Menarik Adalah Sekarang HMSP Market Value-nya Sekitar 300 Bahkan Pernah Mencapai 450 Triliun Seandainya Keluarnya Entaran Dikit Tentu Akan Menghasilkan Satu Apa Namanya Penambahan Kumulasi Kekayaan Yang Luar Biasa Dan Hampir Seluruh Keluarga Sampurna Menjual Kecuali Bosnya Bokir Yang Masih Menguasai Setengah Persen Dari Saham Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Share Mungkin Nanti Kita Lanjutkan Dengan Anya Dan Jawab Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Moderatornya Kemana Terima Kasih Banyak Pak Haris Turino Oke Jadi Saat Ini Kita Sedang Berada Pada Krisis Ekonomi Global Dan Ternyata Krisis Ekonomi Global Ini Semakin Sering Terjadi Dan Krisis Ekonomi Global Ini Diluar Kemampuan Pemimpin Organisasi Sehingga Organisasi Ini Harus Terus Resilience Pada Saat Ini Krisis Yang Kita Halami Itu Disebabkan Karena Pandemi COVID-19 COVID-19 Ini Wabah Ini Masih Belum Tahu Kapan Selesainya Jadi Para Pemimpinan Organisasi Harus Terus Resilien Dan Merumuskan Strategi-strategi Untuk Menghadapi Wabah yang Kita belum tahu Kapan selesainya ini Semoga Cepat selesai Oke Kita Lanjutkan Dengan Pembicara kita Yang Kedua Ketiga Yours Truly Pak Mas Piono Yang Kita Semua Sudah Kenal Insinyur Mas Piono Magister Management Ini Sekarang Menjabat Sebagai Regional Managing Director For ASEAN Dari PT Mayora Nah Kalau Kita Lihat CV-nya Sebelumnya Beliau Adalah Managing Director Dari PT Blackberry Kemudian Presiden Director Dari PT Fontera Brand Indonesia Sebelumnya Merupakan Group Head Senior Vice Presiden Dari Marketing Bank International Indonesia BII Dan Sebelumnya Merupakan Marketing Dan Sales Director Dari PT Wired Oke Aktivitas Lainnya Beliau Merupakan Chairman Dari Thailand Committee Untuk Indonesia Chamber Of Commerce And Industry Itu KADIN Tahun 2019 Sampai Dengan Sekarang Selain Aktif Dikadin Indonesia Juga Merupakan Ketua Komiti Bilateral Thailand Juga Ditunjuk oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Dan Juga Menteri Perdagangan Untuk Mewakili Negara Kita Ini Mewakili Indonesia Di ASEAN Business Advisory Council Atau ABAK Tempat Kami Persilahkan Oke Terima kasih Matur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk Kita Semua Dan Untuk Yang Merayakan Idul Fitri Selamat Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan Batin Terima kasih Bu Moderator Yang jarang-jarang Nongol nih Tapi Begitu Nongol Lebih dari 400 Cuma Yang masuk So far 300 Mungkin Kesulitan Masuk Atau Ada Kepentingan Lain Yang Kedua Juga Kepada Prof Cisman Yang Untuk Sharing Dengan Kita Kita Saya lihat Sudah Berapa Kali Setiap Weekend Dan Juga Yang Luar Biasa Bapak KH Turino Sejak Menjadi Caleg Diganti Menjadi KH Turino Kiyai Haji Tetapi Kurniawan Haris Jadi Sah lah Dia Jadi Tidak Membohongi Publik Oke Jadi Sebelum Saya Mulai Sebenarnya Saya ingin Make clear Bahwa Hari ini Bukan acara Kampanye Saya lihat Ada yang Banyak Protes Kampanye Jadi Ini Betul-betul Awalnya Rencana Untuk Strategic Management Dan Kita Bicara Strategic Management Saya Dalam Kapasitas Murid Yang Tidak Lulus Jadi Doktor Strategic Management Sudah 8 Tahun Lebih Konteksnya Itu Tapi Karena Tadi Prof Cisman Sudah Kasih Hin Hin Seharis Sudah Nyampaikan Mungkin Sedikit Aja Supaya Tidak Kampanye Jadi Saya Setuju Sekali Jadi Bahwa Prof Cisman Saya kira Sudah 2-3 Tahun Kita Bicara Mengenai Defisit Kerjasama That's That's Biggest Problem In Our Nation And Also The Biggest Problem In Us In Alumni Selama 2 Tahun Kita Sudah Coba Mengatasi Defisit Kerjasama Mudah-mudahan Sekarang Semakin Menipis Defisitnya Tapi Masih Tetap Defisit Jadi Mudah-mudahan Kedepan Semakin Hilang Defisitnya Atau Justru Surplus Yang Kedua Jadi Ini Sulit Juga Padahal Awalnya Tadi Prof. Jisman Menyebut Soal Betapa Pentingnya Human Resources Talent Management Dan Pak Haris Juga Menyampaikan Human Resources Could Be Part Of The FRIN Atau VRIO Di Strategic Management Nah Jadi Dalam Konteks Itu Makanya Banyak Orang Yang Bilang One Of The Best Talent Management Itu Adalah Sarannya You Should Recruit The People Who Better Than You Nah Jadi Acara Hari Ini Saya Yang Belum Lulus Doktor Strategic Management Saya Minta Bantuan Pak Haris Yang Lulus Sebagai Doktor Management Paling Cepat Jadi Lagi Dipertanyakan Sudah Matang Atau Belum Karena Terlalu Cepat Lulus Dibandingkan Pak Pak Waluyo Pak Pulung Dan Sekala Macem Kan Lama Lama Pasti Lebih Matang Apalagi Yang Tidak Lulus Lulus Matang Sekali Gosong Nah Sudah Ada Doktor Pasti Lebih Bagus Dari Muridnya Tapi Itu Kurang Kita Recruit Yang Lebih Bagus Lagi Yaitu Profesor Jadi Prof Jisman Hari Ini Itu Juga Jadi Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Dan Juga Jadi Background Aja Sedikit Kenapa Kita Ada Event Hari Ini Jadi Pak Hari Sebut Memang Yang Inisiat Awal Jadi Pertama Itu Dengan Teman Teman Kita Lakukan Survei Terhadap Alumni Prashtia Mulia Baik Kualitatif Maupun Kualitatif Apa Si Kebutuhan Utama Mereka What They Wants With Us Tanya What Top Three Program You Want Itu Yang Tongol Berulang Ulang Top Treenya Itu Banyak Sekali Tapi Top Treenya Yang Satu Adalah Sharing Knowledge Sharing Session Seperti Ini Makanya Pesertanya Lumayan Banyak Apapun Judulnya Jadi Mungkin Suatu Saat Kalau Pak Haris Yang Bener Mungkin Pesertanya 400 Juga Jadi Apapun Sharing Session Dari Kampus Dari Alumni It's Always Interest Itu Number One Saya Lihat Kebutuhan Nomor Satu Kebutuhan Nomor Dua Adalah Kumpul Kumpul Gathering Kumpul Nah Dulu Kalau kita Kumpul Kumpul Terus Terang Pesertanya 50 60 Yang Baris Cerita Kadang-kadang 20 Nah Dengan Adanya Work From Home Adanya Wabah Zoom Banyak Sekali Nah Ini Kebutuhan Kedua Kita Penuhi Juga Dalam Satu Event Jadi Sekali Lagi Kebutuhan Pertama Adalah Update Knowledge Sharing Session Sorry Ini Oh Saya Tidak Pakai Video Oke Itu Yang Kedua Adalah Kumpul Kumpul Dan Yang Ketiga Mereka Ini Pingin Ada Teman-temannya Dalam Satu Grup Yang Interest Dan Itu Sekarang Yang Meledak Zaman-zaman Pak Haris Di Masa-masa Terakhir Ada Grup Saham Yang Luar Biasa Yang Antri Luar Biasa Sampai Sekarang Langsung Masuk Ada Grup Runner Yang Sudah Jalan Meledak Grup 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 Interest Itu Sekarang Meledak Semua Jadi Those Three Yang Teman-teman Pingin Jadi Itu Yang Kita Lakukan Lagi Baca Buku Dari Chris Zook Dari Bin Consulting Company Ada Lima Buku Yang Saya Baca Sangat Menarik Sekali Dan Pada Saat Itu Kebetulan Company Saya yang lama Hire Bin Dengan Kos Sekitar Satu Setengah Juta Sampai Dua Juta USD Jadi Kata Pak Haris Kemarin Next Time Daripada Satu Setengah Juta Dolar Bayar Kepin Kita Bisa Bayar Pak Haris Dengan Kos Pertemanan Mungkin 10% Pak Haris Cukuplah 10% Nanti V-nya Sebagian Masuk Ika Prama Paling Mirip Mirip Teorinya Kata Pak Haris Nah Yang Keempat Kebetulan Ide Ini Kelima Kemudian Saya Mendapatkan Permisi Dari Bain Untuk Menggunakan Slide-sliden Mereka Jadi Partnernya Ngasih Approval Ke saya Untuk Sharing Buku Maupun Sharing Slide-nya Jadi Slide-slide Nanti Sebagian Besar Dari Mereka Jadi Kalau Ada Kesalahan Tolong Salahin Mereka Jangan Salahin Dan Terima Kasih Banyak Support Pak Haris Pak Sisman Dan Teman-teman Alumni Network Nah Ini Isunya Jadi Sekarang Lagi Hangat Sekali Bahwa Pak Erik Tohir Ingin Dia punya Empat Strategi Tapi Yang Saya Ingin Sorotin Yang Ketiga Ini Jadi Intinya BUMN Disuruh Kembali Ke Lini Bisnis Intinya Jangan Aneh Aneh Masa Perusahaan Konstruksi Punya Hotel Punya Tempat Pariwisata Tempat Punya Rumah Sakit Dan Sekala Macem Pertamina Juga Banyak Sekali Kemarin Garuda Banyak Sekali Itu Perusahaan Yang Gak Jelas Dengan Alasan Supaya Komisaris Direksinya Jadi Komisaris Di Banyak Perusahaan Ini Lagi Hot Isunya Kemudian Tidak Hanya Di BUMN Tetapi Juga Banyak Perusahaan Swasta Yang Semuanya Bingin Kembali Ke Inti Atau Ke Core Bisnisnya Tadi Pak Haris Juga Sudah Menyebut Salah Satu Strategi Di Dalam Krisis Ada Retrenchment Atau Banyak Juga Dikertikan Ke Inti Oke Jadi Itu Backgroundnya Kemudian Ini Slide-nya Jadi Kalau Di Jurnal Management Teman-teman Yang kuliah Di Strategic Management Tau Kadang-kadang Kita pakai Jurnal-jurnal Yang lama Sekali Saya Lupa Itu Pak Haris Sekarang Jurnal Yang Boleh Dipakai Berapa Tahun Ke Belakang Kalau Dulu Kan Berapa Tahun 5 5 Tahun 5 Tahun Masih Boleh Jadi Saya Awalnya Dapat Ini Buku 2010 Pak Haris Karena Dosen Strategic Management Saya Takutnya Tidak Boleh Dilanjutkan Terlalu Old Jadi Ditambahin Updated Desember 2017 Jadi Masih Within Five Years Jadi Masih Boleh Dikutip Di Strategic Management Jurnal Kita Tidak Ini Buku Yang Tadi Saya Sebut Ada Lima Yang Menurut Saya Sangat Bagus Jadi Saya Strongly Suggest Di Masa-masa Work From Home Kalau Anda Ingin Refresh Which is One To One Ini Buku Bagus Semuanya Karangan Grace Zook Tentang Strategic Management Company Growth Dan Unstoppable Ini Disebut Trilogy Strategic Management For Growth Jadi Tiga Ini Sebenarnya Satu Kesatuan Tapi Karena Hari Ini Dibatasi Kata Pak Haris Supaya Kampanye Nggak Terlalu Banyak Jadi Saya Ambil Profit From The Core Mungkin Yang Lain Kalau Berminat Kita Bisa Lanjutkan Kapan-kapan Nah Yang Di Luar Ini Sebenarnya Juga Bagus Sekali Pak Haris Kemarin Malen Sudah Bahas Repetability Mungkin Suatu Saat Pak Haris Saja Ini Gantian Membahas Soal Repetability Model Jadi Sukses Di Satu Bisnis Di Kopi Di Bisnis Yang Lain Sangat Menarik Tapi Bagi Saya Dan Teman-teman Prastiamul Yang Founder Kan Banyak Meskipun Menurut Survei Saya Pak Haris Alumni Kita Masih Less than 10% Yang Jadi Entrepreneur Despite Our Core Competent Adalah Entrepreneurship Tetapi Masih Kayak Saya Yang Jadi Salesman Belum Jadi Owner Kayak Pak Haris Jadi Masih Banyak Yang Salesman Salesman Supervisor Kayak Saya Ini Levelnya Ini Juga Tantangan Kedepan Untuk Prastiamul Gimana Salesman Ini Bisa Menjadi Owner Meskipun Owner Perusahaan Biting Perusahaan Apa Atau Tahu Goreng Whatever Selama As Owner Ini Menarik Sekali Buku Buku Ini 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 Yang Tadi Disebut Jadi Buku Tiga Ini Pertama Profit From The Core Jadi Ide Perusahaan Perusahaan Untuk Sustainable Growth Itu Harus Fokus Di Core Sampai Potensial Sampai Maksimum Baru Bergerak Ke Adjacency Istilahnya Jadi Ini Yang Disamping Sampingnya Masih Related Jadi Jangan Jauh Bergeraknya Dari Core Setelah Itu Habis Baru Mere-define Core Which is Nanti Diversifikasi Kira-kira Ide Tiga Buku Itu Bisa Disummary Dalam Satu Slide Ini Oh Yang Ngomong-ngomong Soal Slide Tadi Saya Berharap Kalau Level Profesor Kan Simplify Jadi Cukup Empat Slide Tadi Saya Berharap Pak Haris 8 Slide Saya 16 Jadi Saya Harus 52 Slide Oke Kemudian Ini Bisa Kita Supaya Tidak Membosankan Bita Minta Tolong Teman-teman Untuk Chat Tidak Ini Saya Ada Pertanyaan Namanya Apa Objektif Dari Company Itu Bisa Tolong Satu Menit Coba Dichat Kira-kira Apa Jawabannya Boleh Satu Menit Apa Kira-kira Objektif Of The Company Bisa Dibantu Diana Tim Baca Enggak Yang Masuk Saya Tidak Tidak Rugi Memberi Nilai Tambah Oke Objektif Company Maximize Profit Value Creation Maximize Values Profit To create Value To society Oke Terus Oke Cukup Jadi kira-kira Oke Very good Jadi kira-kira Itulah Objektif Objektif Of the Company Kemudian Nah Yang Ternyata Menurut Research Itu Tadi Sudah Banyak Yang Menyebut Juga Tapi Sebagian Besar Company Ternyata Salah Satu Objektif Adalah Growth Growing Tadi Sudah Ada Yang Menyebut Growth In Term Revenue In Term Profit In Term Yang Lain Lain Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Nah Ini Supaya Agak Interaktif Nanti Kita Dokumentasikan Kita Chat Lagi Kenapa Kok Perusahaan Harus Tumbuh Itu Kira-kira Kenapa Nah Bisa Tolong Satu Menit Juga Untuk Dibacakan Mbak Salah Fitri Kira-kira Kenapa Kok Perusahaan Survive Survive Terus Sustainability Alternate Government Untuk Bisa Bertahan Agar Inovatif Bisa Diberikan Ke Anaknya Ke Anaknya Oke Terus Growth To Sustain Sustain Karena Environment Juga Selalu Berubah Environment Oke Kalau tidak Tunggu Akhirnya Mati Sustainability Jadi Kalau tidak Growth Mati Growing Or Die Oke Menarik Sekali Jadi Sebenarnya Kita Bisa Dekatin Dari Holder Management Jadi Why Company Grow Itu Bisa Dilihat Dari Point Of View Stakeholder Jadi Jelas Itu Kalau Owner Nah Disini Peserta Banyak Sekali Owner Tadi Saya Lihat Dia Pengen Value Company Continue Increasing Kita Di Grup Saham Banyak Diskusi Soal Multiplier Time Sales Multiplier Time Earning Nah Kalau Company Nggak Growth Value Company Nggak Growing Justru Turun Stuck Atau Turun Jadi Itu Kepentingan Sale Sale Why Why Company To Grow Bagi Karyawan Why Company To Grow Karena Kalau Nggak Grow Gajinya Nggak Naik Nanti Atau Yang Paling Penting Nggak Ada Posisi Posisi Opportunity Untuk Promosi Itu Bagi Karyawan Kemudian Bagi Customer Juga Penting Karena Sebagai Partner Bagi Supplier Penting Bagi Negara Penting Gitu Kira Kira Tapi Bisa Disummary Oleh Teman Tadi Bahwa Kalau Nggak Grow Dead Gitu Kira Kira Dan Grow In Term Of Revenue Maupun Profit Nah Even Kayak Prastian Teorinya Harusnya Nggak Profit Oriented Tapi Dia Harus Grow Karena Kalau Hanya Misalnya S2 Nanti Dekanya Cuma Satu Tapi Karena Sekarang Ada S1 Dekanya Tambah Mungkin Nanti Jurusan Karena Keep Growing Mungkin Perjurusan Ada Dekan Lagi Itu Kenapa Company Harus Growth Nah Menurut Survei Di 2000 Perusahaan Itu Rata-rata Eksekutif Atau Owner Itu Kalau Ditanya Berapa Target Growth Revenue Gagak Berani Dua Kali Lipat Dari Rata-rata Industri Profit Harus Tumbuh Empat Kali Dari Rata-rata Industri Itu Kan Dream Nya Aspire Nya Prakteknya Bisa Begitu Enggak Nah Bagi Teman-teman Yang Sering Bekerja Pindah Atau Ante Ini Beda Sekali Antara Perusahaan Yang Kita Kerja Sama Owner Sama Kerja Profesional Di Multinasional Kalau Multinasional Double Digit Growth Single Ke Dekat-dekat Sepuluh Sudah Happy Sekali Berapa Growth 12% Fantastic Amazing Luar Biasa Wart Tentu Tangan Tapi Kalau Sama Owner Di Sini Mungkin Seperti Pak Deddy Rohima Dan Teman-teman Kalau Growth 10% Mungkin Tidak Dilanjutkan Jadi Anything Less Than 30% Tidak Fung Mungkin Begitu Kalau Kata Owner Jadi Dreamnya Seperti Ini Revenue Growth Dua Kali Lipat Earning Growth Empat Kali Lipat From The Market Tapi Faktanya Menurut Survey Dari 100 Company Yang Bisa Tumbuh Rata-rata Dua Kali Industri Itu Hanya 16% Revenue Kalau Profitnya Tumbuh Di Atas Industri Cuma 12% Of The Company Yang Bisa Memberikan Dua-duanya Hanya 7% Jadi Less Than 10% Of The Company Bisa Sustainable Growth More Than 10 Years Gitu Kira-kira Kan Nah Nanti Ini Dari Sinilah Keluar Profit From The Core Itu Menyatakan Perusahaan-perusahaan Ini Yang Kayak Apa Nah Kesimpulannya Nanti Adalah Karena Perusahaan-perusahaan Ini Fokus Pada Core Kira-kira Gitu Nah Ini Juga Data Yang Menarik Beberapa Hari Yang Lalu Saya Banyak Diskusi Dengan Teman-teman S1 Yang Banyak Punya Bisnis Dan Banyak Juga S2 Yang Sudah Pensiun Punya Bisnis Itu Biasanya Gagah Berani Itu Saya Lihat Jadi Bisnisnya Baru Setahun Dua Tahun Belum Jelas R-nya Istilahnya Itu Sudah Buka Bisnis Baru Mungkin Ingin Meniru Pak Lim Sulong Para Pendiri Pendirinya Prasnya Mulya Dulu Jadi Konglomerat Is Good Tapi Sekarang Kayaknya Beda Jadi Probability Of Success Itu Hanya 10% Kalau New Business Dan Seterusnya Dan Seterusnya Intinya Adalah Growth Strategy Itu Semua Punya Risiko Dan Cannot 100% Success Dan Ini Ada Beberapa Apakah You New Product Which Is Around 30-40% You Expand New Geography New Channel Value Change New Business Itu Probability Of Success Something Like That Cuma Memang Ini Saya Lihat Ini Pendapat Buku Ini Belum Tentu Benar Maksud Saya Kalau Di Strategic Management Kita Selalu Belajar Computing Theory Jadi Ini Adalah Teori Satu Yang Menyatakan You Harus Fokus Ke Your Core Kalau You Tumbuh Kemana Mana Probability Of Success Is Very Low Ini Sama Jadi Kalau Menurut Bain Jadi Bain Ini Untuk Teman Teman Yang Belum Mengenal Ini Salah Satu Dari Top Three Consulting Company Management Strategic Consulting Company Setelah Bain 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 Nomor Three Itu Selalu Diulang Jadi Yang Poin Tiga Itu The First Priority Is Always The Full Potential Of The Core Jadi Strateginya Selalu You Harus Fokus Dulu Di Core Kalau Sudah Mentok Maksimalkan Baru You Pergi Ke Adjacency Kalau Sudah Mentok Baru You Ke Diversifikasi Kira Kira Gitulah Message Selalu Diulang Jadi Ini Sama Jadi Fokus Di Core Dulu Kemudian Kalau Sudah Mentok You Ke Adjacency Kalau Sudah Mentok Baru Ke Redefinition Your Core Atau Diversifikasi Ini Juga Sesuai Dengan Teori Perang Kalau Di Teori Perang Itu Katanya Menang Harus Fokus Pada Area Tertentu Kemudian Overwhelming Resources Ditaruh Di Tempat Itu Akhirnya Itu Jadi Choose The Better Fit Fokus Out Execute Competition Karena Competition Ini Selalu Ingin 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 Masuk Jadi One Of The Best Strategy Itu Adalah Make Sure You Are Not Let Your Competitor Eating Your Lans In Your Teritori Itu Sama Itu Mau Owner Mau Boss Selalu Bilang Don't Let Our Competitor Eat Our Lans Nah Yang Tadi Pak Jisman Maupun Pak Haris Sudah Menyebutkan Salah Satu Strategi Bagus Itu Harus Men Surprise Competitor Jangan Men Surprise Karyawan Kita Sendiri Kadang Kadang Perusahaan Bikin Strategi Karyawannya Pun Surprise Karena Tidak Diajak Bicara Tidak Apa Jadi Yang Harus Surprise Adalah Competitor Apakah Slashna Bergerak Oke Oke Nah Ini Aduh Pertanyaannya Adalah Gimana Cara Mengidentifikasi Core Bisnis Kita Apa Jadi Terutama Yang Sudah Banyak Itu Biasanya Biasanya Bingung Bingung Semuanya Yang Mana Semuanya Bagus Semuanya Happy Di mana Mendefinisikan Core Dan Itu Di Banyak Kasus Menurut Ben Di Company Yang Establish Sering Bingung Core Yang Mana Nah Ini Salah Satu Frame Yang Bisa Dipakai Adalah Dimai Ini Jadi Apakah Jadi Bisa Dilihat Dari Customer Customer Mana Customer Yang Sangat Potensial Dan Profitable Dari Capabilities Nah Ini Resource Based Tadi Pak Ari Sebut Kira-kira Capabilities Apa Yang Unique Dan Tidak Dimiliki Atau Kita Lebih Unggul Dari Kompetitor Product Offering Kita Apakah Apakah Kelebihan Produk Kita Yang Very Critical Channel Juga Demikian Dan Yang Lain Nah Ini Juga Pertanyaan Pertanyaan Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Kekor Kita Tadi What Is Our Core Ini Gak Gampang Kalau Perusahaannya Hanya Fokus Dari Dulu Misalnya Di Pak Aris Cleo Hanya Selalu Salon Mungkin Easy Tapi Pak Haris Saja Sekarang Punya 11 Atau 12 Banyak Sekali Tapi Core Saya Kira Di Salon Atau Prastiamul Ya Di Education Saya Gak Tahu Apakah Suatu Saat Juga Mau Bikin Air Minum Tapi That's Core Kemudian Pertanyaan Kedua How Differentiate Tadi Sudah Dibahas Pembicara Sebelumnya It's Very Important To Differentiate Nah Kemudian Juga How Do We Overwhelming Resources Against Competition Karena Kalau Ada Bisnis Yang Bagus Competitor Gak Akan Mungkin Diam Yang Full Potential Dan Lain Nah Ini Hasil Penelitiannya Ben Juga Saya Kira Make Sense Jadi Ada Hubungan Yang Sangat Kuat Antara Market Share Atau Dengan Return On Capital Jadi If you Are The Very Strong Leader Strong Leader Atau You Are Leader Parity Follower Ini Diukur Dari Relative Market Share RMS Relative Market Share Ini Ada Hitung Hitung Hanya Tapi Intinya Itu The Stronger You Are The Highest Your Return On Capital Tent Kira 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 Konsepnya Ini Contoh Pak Haris Sudah Menyebut Cerita Antara Dua Company Walmart Sama Kemat Sama-sama Berdiri Tahun 62 Sekarang Tahun Berapa 2002 Sekarang Kemat Bangkrut Walmart Tadi Pak Haris Sebut Menjadi One Of The Top Dulu Sempat Nomor Satu Tapi Beberapa Tahun Sudah Kalah Dengan Message Sama Karena Ini Supporting Evidence Terhadap Buku Itu Jadi Kalau Walmart Itu Fokus Di Core Store Discounted Store Meskipun Tadi Pak Haris Bilang Very Low Margin Tapi Karena Dia Fokus Kembangin Di US Dulu Sampai Sukses Baru Berapa Tahun Kemudian Baru Dia Expand Ke Negara Negara Lain Expand Pun Tetap Sama Fokus Di Core Business Sementara Kemat Kalau Kita Lihat Sejarah Baru Beberapa Tahun Belum Solid Di US Dia Udah Ke Australia Terus Kemudian Dia Masuk Bisnis Yang Lain Book Store Drug Store Dan Macam Sehingga Menurut Teori Buku Ini Dia Tidak Fokus Jadi Dia Spread Resources Too Thin Sehingga Hasilnya Seperti Itu Ini Adalah Growth Strategy Sedikit Aja Ini Sebenarnya Sudah Masuk Ke Buku Beyond The Core Tapi It's Very Important Karena Kadang-kadang Di Core Terus Terang Bosan In Juga Jadi Ini Ada Step Step Ini Contohnya Gillette Jadi Ada Adjacency Ini One Step Two Step Three League Core Ini Selain Strategic Management Di Marketing Management Juga Sama Positioning Itu Istilahnya Positioning Tadi Pagi Kebetulan Tadi Malam Di Grup PGBM Golf Ada Yang Posting Soal Callaway Yang Lagi Dying Jadi Saya Jadi Teringat Jadi Di Golf Pun Itu Orang Harus Fokus Jadi Yang Golfer Pada Tahu Ini Jadi Kalau Titles Itu Hanya Untuk Bola Yang Dia Very Strong Tapi Begitu Kepater Pink Yang Mendominasi Begitu Kewits Atau Sand Cleveland Yang Mendominasi Jadi Kayaknya Tuhan Ini Adil Gali Gak Boleh Orang Serakah Kayaknya Masing-masing Dikasih Catahnya Sendiri Kopi Di Indonesia Sama Juga Mungkin Teman-teman Tahunya Kapal Api Is The Market Leader For Tapi Kalau Lihat Subsegment Kapal Api Itu Hanya Market Leader Di Kopi Hitam ABC Yang Market Leader Begitu White Coffee Luwak Yang Market Leader Begitu Capucino Torabica Yang Market Leader Jadi Setiap Segmen Itu Punya Market Leader Sendiri Yang Core Di Situ Berikutnya Pepsoden Pasta Gigi Begitu Dominanya Dia Dan Sikat Gigi Dekat Sekali Tapi Begitu Dia Lari Sikat Gigi Masih Kalah Sama Formula Sama Juga Kalau Di Teh Kalau Kita Lihat Sari Wangi Sangat Kuat Di Teh Celup Sosro Sangat Kuat Di Botol Glass Blink Teh Pucuk Udah lah Kuat Di Semuanya Kira 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 Sari Agak Macet Lagi Jadi Ini Contoh Contohnya Bahwa Sekali Lagi Memperkuat Core Itu Penting Sekali Dan Gak Gampang Untuk Pindah Even Ke Related Business Itu Message Oke Next Nah Ini Kenapa Kok Ekspansi Ke Yang Non Core Itu Bahaya Ini Salah Satu Sebabnya Jadi Spread Resources To White Link Jadi Resources Kita Kan Terbatas Perhatian Bapak Ibu Sebagai Owner Sebagai CEO Instead Of Satu Kan Jadi Bercabang Jadi Gak Optimum Kemudian Juga Gak Bisa Defense Core Ketika Diserang Oleh Kompetitor Karena Resources Kemudian Juga Bisa Confuse Organization What We are Gak Jelas Dan Yang Lain Oke Next Nah Ini Kalau Cara Ingin Adjusensi Ingin Pindah Bisnis Itu Bisa Melewati Jalur New Product New Customer New Channel New Geography Dan Yang Lain Lain Ini Kadang Kadang Keliatannya Gampang Sekali Itu Kan Geography Ternyata Gak Gampang Juga Jadi Misalnya Di Sudah Kuat Sekali Kemudian Tinggal Pindah Ke Country Lain Aja Kan Kayaknya Gampang Jadi Contoh Misalnya Kalau Dicopy Kapal Api Misalnya Very Strong Disini Tapi Dia Gak Bisa Mindah Ke ASEAN That Semua Dia Di ASEAN Sama Juga Indomie Misalnya Very Strong Disini Tapi Di Negara Negara ASEAN Almost Gak Exist Seperti Itu Oke Next Nah Ini Penting Sekali Jadi Kalau Kita Ingin Ke Business Related Mengembangkan Bisnis Sarannya Ben Menurut Buku Itu Kita Jangan Langsung Kan Ada First Step Second Step Third Step Diversification Diversification Itu Paling Akhir Di mana Tahunya Kita Ini First Step Second Step Third Step Kita Pakai Matrix Ini Jadi Apakah Bisnisnya Yang Baru Nanti Itu Customernya Ada Yang Share Gak Sama Gak Customernya Atau At least Costnya Sama Gak Channel Sama Gak Capability Sama Gak Competition Sama Gak Gak Nah Jadi Kira-kira Itu Semakin Banyak Yang Sama Probability Sukses Semakin Tinggi Kira-kira Konteks Semakin Sedikit Yang Sama Semakin Probability Success Of Business Jadi Biasanya Kalau Kita Diskusi Sama Consulting Company Ben Kita Selalu Fokus Dulu Ke Yang Core Ini Kita Fokus Dulu Betul Gak Ini Sudah Maksimum Kadang-kadang Ternyata Masih Banyak Peluang Yang Kita Belum Maksimalkan Market Share Baru 20% 25% Kenapa Gak Gak 50% Gitu Pertanyaannya Nanti Tiba-tiba Pengen Diversifikasi Yang Gak Ada Hubungannya Sama Dengan Tiba-tiba Mau ke Perkebunan Mau ke Property Something like That lah Kira-kira Ke Bank Misalnya Oke Next Ya Dan Ini Sama Jadi Ngikutin Tadi Flow-nya Adalah Pertama Selalu Build on Strong Core Stay Too Closed Jadi Diulang-ulang Message-nya Itu Create A path Of Leadership Economic Market Share Harus Besar Kalau Kita Ingin Lari Ke Agency Make Sure Attractive Profit Pool Nah Kadang-kadang Kita Itu Waktu itu Sempat Ada Pemikiran Oh Market-nya Besar Gak Kita Jarang Menghitung Karena Males Profit Pool-nya Bagus Gak Itu Kategori Baru Atau Industri Baru Karena Setiap Kadang-kadang Bisnisnya Besar Sekali Tapi Profit Pool-nya Rendah Dan Ini Sulit Terus Terang Mencari Berapa Kira-kira Profit Pool Di Suatu Industri Kalau Estimate Business Size Itu Relatif Gampang Untuk Banyak Lembaga Yang Kita Bisa Hire Kayak Nilsen Apa Untuk Tetapi Profit Pool Ini Agak Susah Jadi Penuh Kerja Blah-blah Ini Yang Repeatable Formula Ini Buku Berikutnya Yang Mr. Haris Suatu Saat Bisa Share Oke Next Ya Itu Aja Dari Saya Terima Kasih Banyak Mungkin Nanti Kalau Ada Pertanyaan Kita Bisa Jawab Terima Kasih Mbak Savitri Back To You Oke Terima Kasih Pak Mas Piano Jadi Sharing Dari Mas Piano Mengenai Profit From The Core Bahwa Sebaiknya Perusahaan Itu Fokus Pada Core Business Oke Pertanyaan Sudah banyak sekali yang masuk Saya akan membacakan dulu Berapa pertanyaan Yang pertama Mungkin untuk Prof Jisman Ini Tiga dulu ya Prof Oke Yang pertama Dari Bapak Santosa Ini Maaf Tidak ditulis Dari Angkatan Berapa Pertanyaannya Prof Jisman Mohon pencerahan Berapa lama Eastern Seperti China Dan India Bisa Mengintegrasi Perannya Dalam Menghadapi Perubahan Dunia Ini Upaya Apa Yang Sebaiknya Kita Lakukan Oke Yang Kedua Dari Bapak Joko TW Dari MM Eksekutif Angkatan 33 Pertanyaan Prof Jisman Bagaimana Cara ukur Bahwa Kita Sudah Progresif Dalam Pengelolaan Human Capital Oke Pertanyaan Yang Ketiga Untuk Prof Jisman Dari Bapak Elmar Hendra Caroko Prof Jisman Apakah Keunggulan Strategi Yang kita Miliki As a state With Multicultural And Multi Resources Background Karena Sepertinya Sejak dulu Kita sudah Jualan Ini Tapi Rasanya Sekarang Malah Hal tersebut Menjadi Sumber Keremahan Silahkan Waktunya Prof Jisman Boleh Diulang Yang Ketiga Oke Yang Ketiga Apakah Apakah Keunggulan Strategi Yang Kita Miliki Sebagai Suatu Negara Dengan Multicultural Dan Multiresources Background Karena Sepertinya Sejak Dulu Kita Sudah Jualan Ini Tetapi Sekarang Rasanya Malah Hal tersebut Menjadi Sumber Kelemahan Oke Terima kasih Tentang Yang Pertama China Sudah Diambang Menjadi Negara Superekonomi Diukur Dari Perdagangannya Diukur Dari Kemajuan Teknologinya Diukur Dari Banyak Lagi Indikator Yang Lain Jadi Kalau Sekarang Didiskusikan Mengenai Tatanan Ekonomi Dunia Misalnya China Dan Amerika Serikat Itu sudah Diletakkan Sama At Par India Menyusul Dengan Kecepatan Tinggi Dan India Ini Seperti Kalau Meniru Presentasinya Pak 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 Mas Piano Tadi India Ini Menarik Dia Sangat Kuat Dalam Science And Technology Karena Memang Pendidikan India Sangat Difokuskan Pada University Education Berbeda Dengan Kita Yang Dicurahkan Kependidikan Dasar Dan Menengah Jadi China Is Already There Dan Yang Menjadi Kekhawatiran Sekarang Adalah Atau Tanda Tanya Apakah Sistem Autoritarianisme Dapat Berlanjut Untuk Jangka Yang Panjang Ini Yang Jadi Pertanyaan Kita Tahu Dari Sejarah Setiap Sistem Yang Autoriter Sooner Or Later Akan Collex Kita Tidak Berharap Bahwa China Akan Menderita Seperti Itu Tapi Yang Kita Harapkan Adalah Bahwa The Rigid Sistem Akan Direformasi Secara Gradual Untuk Memungkinkan Fleksibilitas Yang Semakin Tinggi Dalam Ekonominya Oke Jadi China Is There India Is Going To There Maka Itu Kalau Kita Menyekulahkan Anak Dalam Bahasa Barangkali Kita Pilih Sekarang Bahasa Mandarin Bahasa India Radeden Bahasa Kalau Bahasa Inggris Itu Bukan Bahasa Asing Lagi Itu Bahasa Kemanusiaan Radeden Bahasa Jerman Misalnya Saya Menguasai Bahasa Jerman Tapi Hanya Untuk Diri Sendiri Paling Paling Kalau Lagi Ada Rahasia Berbicara Bahasa Jerman Dengan Istri Supaya Anak Tidak Mengerti Itu Pertanyaan Pertama Yang Kedua Pengukuran Progresivitas Human Capital Sederhana Sekali Saya Sering Mengeluhkan Bahwa Indonesia Ini Bukan Kampium Dalam Pemukukan Modal Manusia Kita Lihat Dari Satu Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga Dalam Pemukukan Modal Manusia Modal Manusia Salah Satunya Adalah Kesehatan Kemudian Pendidikan Dan Kalau Ini Kita Bandingkan Indonesia Dengan Tetangga Tetangga Kita Memang We have Never been A champion Of Human Capital Accumulation Biarpun Ada Wajib Sekolah Biarpun Ada Apa Namanya Kartu Indonesia Pintar Dan Seterusnya Sebab Yang Mestinya Menjadi Tulang Punggung Pemukukan Modal Manusia Adalah Rumah Tangga Peran Yang Dimainkan Negara Atau Pihak Lain Mestinya Adalah Pendukung Dari Peran Yang Dimainkan Oleh Rumah Tangga Karena Itu Kita Perlu Mengilhami Rumah Tangga Indonesia Supaya Menjadi Kampiun Pemukukan Modal Manusia Kesehatan Ibu Hamil Mestinya Mendapat Prioritas Yang Sangat Tinggi Daripada Pengeluaran Konsumsi Yang Lain Kesehatan Balita The First Three Years In The Life Of A Human Being Is Very Critical Terhadap Life Cycle Dari Human Human Being Yang Bersambutan Jadi Kita Bandingkan Satu Stock Persentase Pengeluaran Untuk Modal Manusia Saya Ambil Tiga Kelompok Besar Kesehatan Pendidikan Dan Keahlian Formasi Keahlian Yang Kedua Pertumbuhannya Kalau Stocknya Lebih Kecil Perkepala Pertumbuhannya Harus Di atas Rata-rata Kelompok Yang Kita Diskusikan Nah Dalam Kaitan Ini Sampai Sekarang Pun Indonesia Belum Menjadi Kampion Di Asia Timur Kita Masih Kalah Dibanding Malaysia Apalagi Kalau Dibanding Korea Kita Jauh Sekali Jadi Sekali Lagi Saudara-saudara Lulusan Perguruan Tinggi Mestinya Bisa Juga Menjadi Duta Untuk Perubahan Ini Merubah Rumah Tangga Indonesia Menjadi Kampiun Pemupukan Modal Manusia Yang Ketiga Keunggulan Keunggulan Harus Man-made Itu Harus Kita Garis Bawahi Kalau Dia Adalah Pemberian Alam Itu Namanya Endowment Bukan Keunggulan Jadi Sumber Mineral Tidak Pernah Saya Hitung Sebagai Keunggulan Yang Harus Kita Lihat Sebagai Keunggulan Adalah Sumber Yang Dicipta Oleh Manusia Dan Itu Erat Sekali Kaitannya Dengan Keunikan Yang Berkali-kali Muncul Dalam Diskusi Ini Dan Itu Sumber Utamanya Adalah Human Capital Yang Tadi Jadi Kembali Kesini Sumber Alam Itu Bahkan Dalam Sejarah Pembangunan Ekonomi Adalah Tulah Curse Semakin Banyak Sumber Alamnya Semakin Tidak Maju Negeri Itu Kecuali Satu Amerika Serikat Selebihnya Tidak Ada Yang Maju Kalau Mengandalkan Sumber Alam Jadi Kadang-kadang Saya Sebut Di Kuliah Saya Berdoa Supaya Sumber Alam Indonesia Cepat Habis Karena Itu Kita Mengandalkan Sumber Manusia Kita Termasuk Otak Kita Dan Otot Kita Ini Yang Bisa Saya Kemukakan Dengan Terhadap Tiga Pertanyaan Ini Satu Lagi Terakhir Memang Keragaman Keragaman Adalah Sumber Kekuatan Kita Bisa Konversi Keragaman Menjadi Kekuatan Sebab Innovation Creativity By Definition Hanya Ada Kalau Ada Keragaman Dan Dalam Kaitan Itu Keragaman Geografi Kita Keragaman Kultural Kita Keragaman Genetik Kita Bisa Kita Manfaatkan Menjadi Sumber Keunggulan Tetapi Sekali Lagi Pendekatannya Adalah Pendekatan Modal Manusia Begitu Ya Dari Sapi Fitri Terima Kasih Prof. Jisman Untuk Bapak-bapak Pernanya Apakah Sudah Cukup Jelas Jawabannya Bisa Diketik Oke Terima Kasih Prof. Jisman Ada Satu Saya Lihat Dari Pak Pulung Oh Iya Silahkan Saya Anggap Penting Pertanyaannya Silahkan Prof. Mengapa Indonesia Tidak Dimasukkan Dalam Presentasi Saya Dalam Asia Yang Bangkit Pak Pulung Oh Untuk Bisa Masuk Kesini Kesini Ke Klub Yang Kecil Ini Ada Beberapa Syarat Yang Perlu Dipenuhi Yang Pertama Adalah Negeri Itu Adalah Negeri Niaga A Trading Nation Dan Kita Belum Ekspor Kita Tahun Ini Jauh Di Bawah Dari Ekspor Kita Entah Tahun Berapa Yang Lalu Jadi Ekspor Kita Bukan Tumbuh Tapi Menurun Negara Niaga Kedua Kita Harus Bisa Tumbuh Progresif Selama Paling Tidak Satu Generasi Ini Teori Pak Lee Kuan Yu One Generation Transformation Tidak Kendur Selama Satu Generasi Kita Memang Kadang-kadang Tumbuh Tinggi Tetapi Tiba-tiba Turun Drastik Melempem Atau Terjebak Dalam Krisis Jadi Tidak Berkelanjutan Pertumbuhan Yang Sisypian Namanya Itu Yang Ketiga Syaratnya Adalah Bahwa Pertumbuhannya Didasarkan Atas Keunggulan Buatan Manusia Jadi Bukan Atas Dasar Depletion Of Natural Resources Memang Saya Baca Itu Banyak Sumber Yang Mengatakan Indonesia Akan Menjadi Satu Di Antara Empat Ekonomi Besar Dalam Tahun 2050 Tapi Antara Sekarang Dan 2050 Masih Sangat Jauh Saya Pribadi Berharap Bahwa 2045 Cucu-cucu Kita Akan Merayakan Indonesia Sebagai Negara Maju Tapi Syaratnya Untuk Itu Adalah Satu Kita Menjadi Negara Niaga Dua Kita Harus Bisa Tumbuh Terus Menerus Selama Satu Generasi Dan Pertumbuhan Tinggi Tidak Cukup Kalau 5% We Will Get No Way Dengan Pertumbuhan 5% Dan Ketiga Pertumbuhan Kita Harus Dimotori Oleh Keunggulan Buatan Kita Buatan Manusia Bukan Yang Ditinggalkan Oleh Alam Bagi Kita I Hope This Explanation Bung Pulung Cukup Kita Baca Baca Saja Itu Sumber Sumber Yang Dibuat Oleh Konsultan Konsultan Dunia Tapi We Should Be The One Who Know Ourself Best Demikian Terima Kasih Terima Kasih Prof. Jisman Saya Rekap Sedikit Jawaban Dari Prof. Jisman Terhadap Empat Pertanyaan Sebelumnya Jadi Keunggulan Itu Harus Main Made Dan Kita Bisa Menjadi Negara Yang Unggul Indonesia Bisa Menjadi Negara Yang Unggul Jika Kita Menjadi Negara Niaga Dan Memiliki Pertumbuhan Yang Terus Menerus Tinggi Selama Satu Generasi Sampai 2045 Dan Pertumbuhan Itu Harus Berdasarkan Buatan Manusia Bukan Dari Alam Terima kasih Banyak Untuk Jawaban Pertanyaannya Saya Akan Bacakan Tiga Pertanyaan Lagi Untuk Pak Haris Turino Yang Pertanyaan Pertama Dari Bapak Eka Suharto Oke Pertanyaan Saya Terkait Strategi Untuk Mendapatkan Competitive Advantage Saat Ini Strategi Kolaborasi Lebih Memberikan Keunggulan Dibandingkan Strategi Competition Strategi Menuntut Praktek Tidak Hanya Dalam Bentuk Teori Apa Tuntutan Keunikan Perusahaan Dari Pribadi Pemimpin Yang Perlu Diperhatikan Terkait Strategi Tersebut Terkait Pimpinan Ika Prama Tindakan Apa Yang Perlu Dilakukan Untuk Mengumpulkan Resources Tersebut Untuk Menjalankan Strategi Tersebut VR I N Jadi Apa Itu Valuable Rare Inimitable Dan Non-sustitable Apa Yang Ada Dalam Leader Ika Prama Dari Bapak Eka Suharto Dari Pertanyaan Yang Kedua Dari Bapak Yogi Pamungkas MM Eksekutif Angkatan 34 Pak Haris Bagaimana Cara Mengukur Risk Dalam Kondisi Bencana Non-alang Ini Pertanyaan Yang Ketiga Dari Bapak Soni Nur Cahya Angkatannya Nggak Ada Pak Haris Kira-kira Bisnis Model Apa Yang Cocok Dan Sustain Kedepannya Demikian Pak Silahkan Baik Terima kasih Moderator Ini menarik Nih Bahwa Kolaborasi Sekarang Memang Menjadi Satu Trend Tetapi Banyak Sudi Yang Mengatakan Bahwa Kolaborasi Ini Pada Prakteknya Tidak Meng-create Value Karena Posisinya Adalah Posisi Unstable Antara Pihak-pihak Yang Berkolaborasi Kolaborasi Ini Bisa Mulai Dari Aliansi Saja Strategic Alliances Sampai Joint Venture Saya Selalu Menggunakan Apa Namanya Perumpamaan Kolaborasi Ini Adalah Seperti Sleeping With The Enemy Jadi Pada Satu Sisi Kita Bekerja Sama Pada Sisi Yang Lain Kita Melakukan Persaingan Jadi Tergantung Dari Nature Of The Business Pada Satu Sisi Di Dalam Konsep Sharing Ekonomi Memang Kolaborasi Menjadi Kata Kuncinya Tetapi Kalau Kolaborasi Antara Dua Perusahaan Besar Dimana Tensionnya Ini Cukup Besar Ini Menjadi Hal Yang Menarik Ya Karena Tidak Mudah Walaupun Walaupun Memang Sering Dilakukan Bahkan Kolaborasi Ini Kooperasi Yang Mengarah Pada Kolaborasi Ini Kadang 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 Ini Juga Arahnya Negatif Misalkan Pengaturan Harga Di Pasar Dan Seterusnya Kita Tahulah Kemarin Sudah Dihukum Oleh KPPU Antara Honda Sama Yamaha Di Industri Speda Motor Demikian Pula Di Industri Logistik Dunia Sebenarnya Juga Ada Bagi Wilayah Antara FedEx US Postel Dan Seterusnya Selama Memang Kata Kuncinya Adalah Misalkan Saya Tidur Dengan Enemy Saya Saya Tidur Sama Savitri Misalkan Yang Jelas-jelas Bukan Mukhrim Syaratnya Apa Supaya Sukses Kalau Yang Arahnya Ini Nomor Satu Ojo Konangan Kalau Ketauan Ya Fubar Semuanya Fubar Ini Nomor Satu Yang Kedua Karena Kita Tahu Resikonya Maka Kudu Nikmat Kolaborasi Ini Harus Ada Manfaatnya Yang Tetap Saya Rasakan Dan Savitri Rasakan Kalau Tidak Nikmat Lah Ngapain Melakukan Tindakan Ini Dan Yang Ketiga Tentu Tetap Keep Alert Bahwa Saya Tidur Dengan Saing Ini Tiga Kata Kunci Yang Paling Praktikal Ya Kaitannya Dengan Ikap Rama Ini Sedikit Berbeda Karena Di dalam Ikap Rama Kan Boleh Dikatakan Ini Bukan Apa Namanya Persaingan Yang Muncul Ini Bukan Persaingan Di Bisnis Yang Kadang-kadang Ya Konsepnya Adalah Kill Or To Be Kill Tentu Saja For The Shape Of Alma Mater Siapapun Yang Terpilih Harus Berkolaborasi Untuk Alma Mater Kita Yang Tercinta Kemudian Mengenai Pertanyaan yang Kedua Bagaimana Mengukur Risiko Di dalam Bencana Non-alam Tidak Gampang Memang Faktanya Tidak Gampang Dan Biasanya Alat Tukur Yang paling Sering Dipakai Adalah Berapa Berapa Lama Kita Bertahan Ini Seberapa Besar Slack Resources Sumber Daya Yang Belum Kita Pakai Mampu Kita Gunakan Untuk Bertahan Dan Ini Yang Menentukan Pilihan Strategi Kita Kalau Slack Resources Kita Sedemikian Besar Kita Bisa Banyak Melakukan Hal Yang Katakan Inovasi Dan Seterusnya Tapi Ketika Slack Resources Kita Yang Terbatas Maka Pilihannya Adalah Reservance Ataupun Bahkan Retalancement Saya Mau Menyoroti Satu hal Satu lagi Adalah Bisnis Model Yang Sustain Di Dalam Kondisi Seperti Ini Ya Praktis Tidak Ada Yang Bisa Sustain Saat Ini Adalah Bertahan Sambil Mengamati Menurut Saya Sambil Mengamati Bahwa Yang Menderita Bukan Cuma Kita Orang Lain Juga Menderita Dan Ketika Orang Lain Menderita Maka Siapa Yang Bisa Kita Ambil Rasanya Itu Dan ada Satu hal Yang Menarik Tentang Profiting From The Core Yang Mas Yon Jelaskan Ini Kudu Disadari Bahwa Semua Penelitianya Kris Itu Dilakukan Di Negara Maju Dimana Di Negara Maju Studi-studi Pada ranah Strategic Management Membuktikan Bahwa Back to the Core Ini Memang Satu Strategi Yang Politi Katakan Memiliki Kinerja Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Tetapi Ketika Bicara Soal Negara Berkembang Ceritanya Akan Berbeda Ketika Bicara Soal Indonesia Ceritanya Akan Berbeda Satu Contoh Di Negara Kita Dimana Sistemnya Masih Belum Bagus Akses Terhadap Keuangan Masih Belum Bagus Opportunity Hanya Ada Di Tangan Tangan Orang Yang Punya Duit Akibatnya Studi Membuktikan Bahwa Di Negara Negara Berkembang Konglomerasi Punya Pinerja Lebih Bagus Dibandingkan Dengan Orang Yang Back To The Core Yang Terlalu Fokus Yang Sering Digunakan Untuk Menyangkal Pendapat Ini Adalah Strategi Yang Diambil Kalbe Sebelum Grismon 98 Kalbe Keluar Dari Core Bisnisnya Di Pharmaceutical Dia Lari Ke Sekolah Dia Lari Ke Property Dia Lari Ke Banking Dan Akhirnya Membayar Mahal Dari Sini Ide Ngomong Bahwa Di Negara Berkembang Profiting From The Core Juga Hal Yang Harus Dilakukan Padahal Kalau Kita Amati Kesalahan Terbesar Yang Dilakukan Oleh Kalbe Adalah Leverage Pada Forex Utang Luar Negerinya Dalam Matawang Asing Yang Sedemikian Besar Untuk Mendanai Ekspansinya Kalau Tidak Ada Itu Maka Suksesnya Luar Biasa Trend Trend Tentang Konglomerasi Memiliki Kinerja Yang Jauh Lebih Bagus Di Negara Negara Berkembang Itu Terkonfirmasi Oleh Banyak Studi Memang Menarik Tahun 70-an Perusahaan Yang Bagus Terusahaan Yang Gede Terdiversifikasi Kemana-mana Baru Baru Tahun 80-an Sampai Menjelang 90-an Ini Back to the Focus Focusing Core Business Core Business Core Business Dan Tahun 2000-an Ketika Perusahaan Terlalu Fokus Maka Tidak Bagus Juga Kinerjanya Maka Buku Dari Chris Suk Yang Berikutnya Repitability Dan Unstoppable Itu juga Bicara Soal Keluar Dari Core Yang Geser Tapi Jangan Jauh Jauh Maka Moderate Diversifikasi Secara Moderat Jangan Terlalu Lebar Memiliki Kinerja Yang Lebih Bagus Ini Dibuktikan Secara Akademis Oke Terima kasih Pak Aris Untuk Berikutnya Pak Pak Payon Saya Bacakan Ada Tiga Pertamanya Ya Yang Pertama Kalau Bicara Core Bisnis Kenapa Sekarang Trend Perusahaan Besar Malah Expand Bikin In-house Logistik Maupun Digital Logistik Dari Bapak Jandi Surya Pertanyaan Kedua Dari Bapak Joko TW Dari MM Eksekutif Angkatan 33 Merubah BUMN Contoh Pertanyaan Kembali Ke Bisnis Utama Oil & Gas Atau Cornya Menurut Saya Tidak Mudah Karena Alasan Memiliki Bisnis Di Luar Cor Adalah Punya Anak Perusahaan Untuk Mendukung Cor Tersebut Misalnya Konsultan Hotel Transport Rumah Sakit Dan Lain-lain Ada Satu Teori Yang Mengatakan Bahwa Perusahaan Yang berhasil Ada Perusahaan Yang Menguasai Hulu Hingga Hilir Bagaimana Pendapat Dari Pak Payon Pertanyaan Ketiga Dari Bapak Muhammad Zainuddin MMSI Angkatan 52 Pertanyaan Untuk Pak Mas Piyono Apa Strategi Yang Diambil Mayora Khususnya Untuk Salah Satu Korn Yaitu La Mineral Dalam Menghadapi Pasca PSBB COVID-19 Ini Spesifik Pertanyaannya Satu brand Ini Pak Mungkin Ini dari Kompetitor Oke Silahkan Pak Ayon Oke Terima kasih Mbak Savitri Dan Teman-teman Yang Nanya Jadi Yang In-house Logistik Tapi Ini juga Relevan Dengan Pertanyaan Kedua Yang Pertamina Saya Kira Dan Pak Haris Tadi Sudah Menyebutkan Itu Yang Kita Sebut Selalu Memang Ada Computing Teori Mana Yang Lebih Bagus Tergantung Banyak Hal Tapi Kalau Dari Frame Buku Ini Jadi Memang Pertama Harus Core Dulu Maksimum Sampai Mentok Itu Message Pertama Karena Kadang-kadang Belum Mentok Sudah Pindah Yang Kedua Kalau Betul-betul Sudah Mentok Karena Tadi Ada Pertanyaan Sudah Di Red Ocean Gimana Harus Pergi Ke Adjacency Itu Related Business Yang Paling Dekat Kemudian Yang Ketiga Baru Diversifikasi Nah Related Ke In-house Logistik Ini Teorinya Harusnya Yang Ini Kan Ke Adjacency Yang Masih Dekat Karena Masih Value Change Contohnya Juga Kalau Di Consumer Good Tidak Hanya Logistik Nanti Beberapa Supplier Apakah Karton Apakah Juga Advertising Agency Media Placement Dan Banyak Sekali Kebutuhan Suatu Perusahaan Sebenarnya Tapi Kalau Kita Lihat Teorinya Teori Praktiknya Bisa Beda Tergantung Kenapa Perusahaan Itu Ini kan Decision Tadi Yang Pak Arief Juga Sebut Is it Better Own it Buy it Or is it Better Through Third Dan Itu Adalah Itung Itung Economic Of Skill Jadi Teorinya Harusnya Core Kompeten Teman-teman Yang Di Bidang Logistik Itu Harusnya Lebih Jagoan Dari Company Company Yang Melakukan In-house Karena Bidangnya Memang Bukan Di Situ Dan Harusnya Economic Of Skill Kalah Teorinya Tapi Memang Kalau Perusahaannya Sudah Besar Sekali Bisa Jadi In-house Bisa Lebih Murah Tetapi In-general Tadi Pak Aris Juga Kasih Kaviar Tergantung Negaranya In-general Harusnya Kalah Dibandingkan Orang Yang Sangat Fokus In-term Of The Scale Economic Of Scale In-term Of Keahlian Terutama Kalau Ada Investment Baru Dan Yang Lain-lain Jadi Saya Kira Sama Itu Apakah In-house Apakah Nah Di BUMN Juga Sama Saya Kira Harusnya Pengelola Rumah Sakit Yang Independent Harus Lebih Bagus Outputnya Lebih Bagus Costnya Dibandingkan Pertamina Kecuali Nah Sebenarnya In-between Itu Adalah Kalau Kita Belajar Yang Teori Konglomerasi Itu Akhirnya Holding Itu Harus Seperti Private Equity Sebenarnya Kalau Dia Tidak Ikut Ikutan Maka Sebenarnya Itu Kayak Beda Company Beda Core Kalau Holding Tidak Ikutan Yang Dipermasalahkan Di Profit From The Core Ini Sebenarnya Kalau Holding Ikut Jadi Penuh Birokrasi Jadi Kebayang Tidak Misalnya Rumah Sakit Yang Independent Dia Bisa Langsung Run Mutusin Sendiri Direksinya Dibandingkan Rumah Sakit Yang Menjadi Cucu Atau Cicitnya Pertamina Itu Birokrasinya Saya Kebayang Panjang Sekali Jadi Supposed To be Cannot Compate Teoretically Tapi Politically Maybe Difficult Sama Juga Kayak In-house Logistics Harusnya Yang Independent Lebih Lincah Lebih Cepat Dan Kalau Macem Lebih Cepat Dibandingkan Yang In-house Tapi Tergantung Skill Dan Nah Yang Ketiga Mengenai Mineral Ini agak Berbahaya Sedikit Biasanya Takut Insider Rating Mbak Fitri Mungkin Kapan-kapan Nanti Di Jabri Saja Siapa Pertanyaan Gak Apa Gak Usah Terus Spesifik Terus Spesifik Oke Terima Kasih Apa Hayon Ada yang mau ditambahkan lagi Mungkin Gak Mungkin Kalau ada teman-teman Yang mau nanya Kalian Atau komen Supaya Gak hanya chat Oh iya Itu Tadi saya Saya lihat Ini ada Pak Edi Danu Yang Resen Silahkan Pak Edi Boleh Dianyut Semua Sudah Dianyut Oke Selamat Sian Sorry Saya di Mobil Ya Ya Pak Edi Saya Hanya Ada dua Komen aja Tapi Tidak perlu Dijawab Satu Dari belakang Dulu nih Selamat Kepada Pak Mas Fiono Ini saya Kemudian Baru Baca-baca Korannya Yang kemarin Baru Saya tadi Baca Itu Mayora Itu Dari 5,3 Triliun Sales nya 30% Itu Ternyata Didapat Dari Yang Export Nah Jadi Ini Saya Rasa Ini Mungkin Kita Kasih Applaus Kepada Pak Mas Piono Karena Pak Mas Piono Ini Tanggung jawabnya Di luar Indonesia 30% Revenuenya Datang Dari Export Dan Nanti Mungkin Saya Tanya Banyak Export Export Ini Yang Disana Apakah Barangnya Betul Export Dari Sini Atau Diproduksi Disana Karena Mayora Itu Paling Agresif Membeli Perusahaan Yang Sudah Jadi Apakah Dia Beli Perusahaan Di luar Negeri Kemudian Diproduksi Di luar Negeri Dan Dapet Revenu Dari Sana Atau Betul Betul Secara Fisik Nah Export Ini Mungkin Tidak Perlu Dijawab Kali Tapi Saya Ingin Sebagai Mantan Ketua Eka Prama Dengan Jaman Yang Medsos Ini Saya Sangat Bangga Sekali Barusan Dapat Kuliah Lengkap Dari Pak Haris Turino Yang Ketua Eka Prama Yang Sekarang Dan Juga Dapat Kuliah Lengkap Dari Pak Profesor Jusman Jadi Masih Teringat Dulu Jamannya Masih Jaman Kuliah Pak Sami Yang Sekarang Baterai Itu Dicarging Full Sehingga Memicu Saya Untuk Baca Baca Lagi Macem Buku Buku Strategi Tapi Kemudian Saya Ingin Nanti Jangan Hanya Panas Panas Sekarang Gara Gara Jaman Kampanye Atau Jaman WFH Mudah Mudah Kedepan Ini Ika Prama Dan Mungkin Kampus Sering Sering Adain Acar Acar Webinar Seperti Ini Karena Ini Sangat Manfaat Sekali Ini Buat Kita Kita Jadi Saya Ingin Ngasih Flower 1000% Kepada Pak Haris Sama Pak Profesor Jisman Terima Kasih Banget Ilmunya Betul-betul Saya Otaknya Di Charge Sampai Full Terima Kasih Nih MC Mantap Banget Selamat Pokoknya Ika Prama Hebat Terima 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 Kasih Oke Sebelum Penutupan Saya akan Recap Sedikit Dari Presentasi Dari Ketiga Pembicara Kita Untuk Yang Pertama Dari Profesor Jisman Sinman Juntak Saat Badai Mengamuk Kualitas Seorang Nahkoda Baru Kelihatan Kita Belum Tahu Apa Yang Akan Terjadi Tahun Ini Dan Tahun Tahun Datang Sebagai Pemimpin Kita Harus Resetting Kita Harus Merasa Tercerahkan Atau Kita Akan Punah Dan Skip Yang Paling Penting Di Tahun Yang Datang Adalah Yang Pertama Ini Adalah Second Renaissance Yaitu Yang Mungkin Tidak Rasional Tapi Memajukan Kemanusiaan Yang Kedua Adoption Of The New Technology Yang Ketiga Kita Memasuki Krisis Dunia Perang Teknologi Trade War Sunset Turun 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 U.S. Dari Tahta Hegeboni Sunset Sunset Sunrise 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 Tektonic Shift Dalam Geopolitik Dan Geoekonomi Adaptation Of Climate Change Dan Krisis Of The Elements Seperti Air Bersih Udara Dan Sebagainya The Old Ways Of Doing Business Should Be Question Tidak Ada Obat Yang Mujarab Strategi Harus Unik Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Menghadapi Krisis Ini Adalah Yang Pertama Kita Harus Stay Open Agar Kita Bisa Terus Belajar Kedua Jangan Cenderung Menyederhanakan Sesuatu Yang Kompleks Dan Kita Harus Tumbuh Sebagai Global Brain Yang Ketiga Cooprate Atau Kolaborate Bahkan Dengan Kompetitor Kita Untuk Menciptakan Win-win Game Yang Keempat Meningkatkan Human Capital Dengan Cepat Agar Kita Bisa Setara Atau Lebih Baik Daripada Saudara-saudara Kita Di Asia Timur Yang Kelima Invest In Human Capital Yang Paling Penting Idola Sebagai Pemimpin Adalah Kemampuan Untuk Mengenali Dan Mengasah Talent Ini Catatan Penting Banget Buat Saya Sampai Saya Garis Bawah Kajis Wan Kemampuan Mengenali Dan Mengasah Talent Yang kedua Dari Dr. Haris Turino Saat Ini Kita Sedang Mengalami Krisis Ekonomi Global Dan Krisis Ekonomi Global Ini Akan Semakin Sering Terjadi Di Krisis Ini Di luar Kemampuan Pemimpin Organisasi Tapi Yang Harus Kita Ingat Pada Saat Krisis Ini Semua Orang Susah Sehingga Perusahaan Harus Tetap Resilien Bagaimana Pemimpin Perusahaan Mampu Untuk Mengatasi Keadaan Yang Tidak Menentu Yang Pertama Retrenchment Atau Downsizing Efisiensi Motong karyawan Jual aset Dan Sebagainya Tapi Kita harus Hati-hati Karena Siklus Itu Selalu Naik Turun Pada Saat Krisis Selalu Ada Opportunity Untuk Naik Lagi Pertanyaan Pertanyaan Adalah Kita Tidak Tahu Sampai Seberapa Mama Yang Kedua Preserverance Meningkatkan Daya Tahan Efisiensi Kecilan Leverage Tapi Untuk Preserverance Ini Kita Harus Punya Kelebihan Resources Dan Ini Hanya Cocok Jika Krisis Ini Tidak Berkepanjangan Setelah Kita Bisa Mengatasi Krisis Ini Maka Kita Harus Bisa Menerapkan Innovation Strategy Pada Saat Krisis Semua Menderita Sehingga Peluang Untuk Merger Dan Equisition Sangat Besar Yang Keempat Exit Strategy Strategi Untuk Masuk Ke Industri Baru Atau Justru Mengembangkan Bisnis Yang Lain Untuk Recap Yang Ketiga Dari Pak Mas Piono Profit From The Core Kita Harus Memaksimalkan Profit Dari Core Bisnis Kita Setelah Profit Dari Core Bisnis Kita Sudah Maksimal Maka Kita Baru Bisa Berlakukan Diversifikasi Oke Kenapa Ekspansi Ekspansi Dari Non Core Bisnis Itu Ekspansi Ke Non Core Bisnis Itu Berbahaya Karena Resources Perusahaan Itu Terbatas Dan Pada Saat Itu Resources Akan Terbagi Dan Jika Tiba-tiba Core Bisnis Kita Diserah Maka Kemungkinan Kita Tidak Siap Organisasi Kita Juga Bisa Bingung Dan Berjuang Di Bisnis Baru Yang Ternyata Salah Karena Kita Kadang Melihat Suatu Bisnis Itu Revenue Sangat Besar Sehingga Kita Tergoda Untuk Masuk Bisnis Itu Tapi Ternyata Profit Furnya Kecil Itu Yang Kita Tidak Tau Oke Jadi Setelah Memfokuskan Pada Core Bisnis Kita Baru Kita Melakukan Diversifikasi Diversifikasi Ini Akan Lebih Tinggi Probabilitas Berhasilnya Jika Memiliki Customer Yang Sama Cost Yang Sama Channel Capability Dan Kompetisi Yang Sama Oke Demikian Karena Waktu Juga Demikian Webinar Kita Jangan Lupa Isi Survei Dan Jangan Lupa Kita Mau Ini Dulu Mau Foto Bersama Dulu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn